Pedang tanpa perasaan jilid sembilan. Kakek itu memperhatikan sejenak. Sepasang alisnya bergerak-gerak, dengan langkah lebar dia memasuki pondok. Keadaan di dalam pondok tampak berantakan. Meja, kursi, dan perabotan lainnya terlempar kemana-mana. Tampaknya ada seseorang yang mengacau di sana. Kakek itu tertegun sejenak, kemudian mengangkat balai-balai dari rotan dan membaringkan taoling di atasnya. Setelah itu dia baru keluar kembali. Kau rapikan keadaan di dalam ruangan, aku pergi sebentar, kata kakek itu. Mimik wajah si Gagu menyiratkan perasaan seperti serba salah, seakan-akan ingin menyatakan bahwa dia tidak ingin melakukan perintah kakek itu. Wajah kakek itu berubah kelam. Cepat lakukan perintahnya lagi. Tenggorokan si Gagu mengeluarkan suara krok-krok. Akhirnya dia membalikan tubuhnya memasuki pondok itu. Terdengar suara bising seperti barang-barang yang dibanting sembarangan. Tampaknya si Gagu sedang melampiaskan kekesalan hatinya. Kakek itu tidak memperdulikannya, dia melangkah terus ke depan. Arah yang ditujunya juga sumber suara tawa yang menyeramkan tadi. Berjalan tidak seberapa jauh, kakek itu sudah sampai di sebuah goa yang entah seberapa dalamnya, yang pasti gelap gulita. Apakah kau yang melakukannya bentaknya dengan suara keras? Suara kakek itu dalam sekali, menyusup terus ke dalam goa dan menimbulkan gema yang berkelanjangan. Sampai cukup lama suara gema itu baru sirap. Saat itu juga terdengar sahutan dari dalam goa. Tentu aku yang melakukannya suara sahutan itu sungguh tidak enak didengar. Wajah orang tua itu tampak semakin garang, tampaknya dia sudah marah sekali. Jubahnya yang berwarna abu-abu bergetar karena tubuhnya yang gemetar menahan luapan emosi. Kau berani melanggar sumpahmu sendiri bentaknya sekali lagi. Dari dalam goa terdengar suara tawa yang aneh. Kau yang melanggar lebih dahulu, kenapa malah menyalahkan aku omong kosong dari dalam goa kembali terdengar suara tawa aneh berkali-kali. Dulu, sudah kita putuskan, apabila kau, aku maupun si Gagu mengajak orang keempat ke dalam tian teko, kita semua keluar masuk lembah sesuka hati, maka sumpah yang pernah diucapkan pun jadi batal. Apakah kau sudah melupakannya kakek itu terdiam sejenak seperti kehabisan kata-kata untuk berdebat dengan orang dalam goa itu. Setelah agak lama, nada suaranya pun mulai melunak. Perempuan itu sudah terluka parah, apalagi dia terjatuh dari jurang. Hampir saja dia tertelan ombak yang bergulung. Kalau aku tidak kebetulan menemukannya, tentunya dia juga sudah mati. Masa aku harus membiarkan seseorang mati di depanku begitu saja aku tidak mau tahu urusan itu, sahut orang dalam goa. Apa yang kau inginkan sekarang orang di dalam goa tertawa terkekeh-kekeh. Kau tidak usah tahu, kakek itu menarik nafas panjang. Kau tentunya tahu bahwa apa yang kulakukan adalah demi kebaikanmu sendiri, orang di dalam goa itu langsung memeki dengan suara keras. Kentut busuk. Kau sudah merampas ginhun bang, jala awan perak, milikku. Kemudian malah mengurung aku di sini. Selama 20 tahun ini, entah sudah berapa banyak penderitaan yang aku rasakan. Apakah semua ini demi kebaikanku juga wajah kakek itu berubah semakin kelam. Waktu itu kau sudah terluka parah, kalau aku tidak menolongmu, bagaimana kau bisa hidup sampai hari ini dari dalam goa kembali berkumandang tawa yang aneh dan menyeramkan. Selama 20 tahun ini, boleh dibilang aku hidup dalam neraka. Apakah tidak lebih baik mati saja, berkali-kali kakek itu ingin menerjang ke dalam goa, tetapi seperti ada sesuatu yang dipertimbangkannya. Baru berjalan satu dua langkah, dia berhenti lagi. Sedangkan, suara orang di dalam goa juga kadang-kadang dekat, kadang-kadang menjauh lagi. Tampaknya ia juga bermaksud menerjang keluar, tetapi masih ngeri dengan kelihayan kakek itu. Di saat kedua orang itu berdiam diri, dari dalam goa terdengar suara rintihan seseorang. Kau lepaskan pemuda itu, maka aku tidak akan mengungkit kembali kejadian ini, kita dapat hidup damai sebagaimana biasanya, terdengar kakek itu berkata. Jangan bermimpi. Wajah pemuda itu penuh dengan tonjolan urat merah. Tidak diragukan lagi diakna semburan racun laba-laba merah. Sedangkan jenis laba-laba itu hanya ada di istana rahasia sebelah barat Gunung Kunlunsan tempat lain biar dicari seratus tahun pun tidak akan menemukan satu ekor. Hal itu membuktikan bahwa pemuda itu sudah pernah mendatangi istana rahasia itu. Aku menahannya di sini, justru karena ada sesuatu yang kuinginkan darinya. Kalau kau memang hebat, mengapa kau tidak masuk saja ke dalam goa dan merebutnya dari tanganku sahut orang dalam goa itu sambil tertawa terbahak-bahak. Mimik wajah kakek itu menyerahkan emosinya yang luap-luap. Dia terpaku di depan goa itu beberapa saat. Kemudian dia membalikan tubuhnya dan berlari meninggalkan tempat itu. Gerakan tuhu kakek itu tampak seperti terbang. Akhirnya dia datang ke samping jala besar itu. Dia ambilnya jala itu lalu dilipat-lipatnya. Dalam sekejap mata, jala itu sudah menjadi lipatan seperti selimut. Apabila jala itu direntangkan menjadi lebar sekali seperti sepetak sawah. Tetapi setelah dilipat, ternyata dapat menyusut menjadi kecil. Kakek itu mengempit jala di bawah ketiak dan di bawahnya berlari lagi ke mulut goa tadi. Kalau kau tidak membawa keluar pemuda itu, aku akan menerjang ke dalam bagus sekali, aku akan menyambutmu dengan kedua tangan terbuka, sahut orang dalam goa itu sambil tertawa dingin. Lengan orang tua itu berputar. Angin yang terpancar dari pukulannya menderu-deru dalam waktu yang bersamaan, dia melangkah ke dalam satu tindak. Tepat pada waktu itu pula, muncul titik sinar berwarna hijau yang bergerak bagai kilat meluncur ke arah kakek itu. Tampaknya si kakek sudah mengerti kelihayaan titik sinar hijau itu. Cepat-cepat dia menggelindingkan tubuhnya keluar dari goa. Titik hijau yang meluncur bagai bintang komet itu terus melaju ke depan sejauh dua-tiga depa. Boom! Terdengar suara ledakan. Dari dalam goa kembali terdengar suara tertawa terkekeh-kekeh. Si tua tidak tahu mampus. Kau tidak berani menangkis panah apiku bukan kakek itu merentangkan tangannya. Selembar jala itu sudah terbuka, tapi tidak semuanya, hanya kira-kira sebesar lukisan. Dia mendengus berat satu kali. Tanpa memberikan komentar apa-apa, sepasang lengannya bergetar, lembaran jala itu dijadikan pelindung tubuh, sekali lagi dia menerjang ke dalam goa. Ketika kakek itu bergerak masuk, dari dalam goa terdengar suara bentakan marah. Lagi-lagi setitik sinar berwarna hijau melesat datang. Orang tua itu menggunakan jalannya untuk melindungi tubuh, dia pantang mundur. Tubuhnya terus bergerak. Dalam dua kali loncatan, sekejap metu saja dia sudah radu dengan titik hijau itu. Boom! Titik hijau itu kembali meledak. Terdengar kakek itu memekik aneh, kemudian melangkah mundur beberapa tindak. Ketika dia menerjang masuk, gerakan tubuhnya bukan main cepatnya. Tetapi ketika dia mengundurkan diri, kecepatannya melebih ketika menerjang masuk. Sungguh sulit diuraikan dengan kata-kata. Kedatangan dan kepergiannya seperti hembusan angin. Sesosok bayangan hitam dengan pelindung cahaya keperakan tahu-tahu sudah sampai di depan goa. Tampak sebagian jubah dan rambutnya masih diperciki sinar kehijauan. Kakek itu mengibaskan lembaran jala itu ke sekujur tubuhnya, akhirnya sinar api berwarna hijau yang menyelimuti tubuhnya padam seketika. Tentu saja keadaannya sungguh mengenaskan sekali. Dari dalam goa justru berkumandang suara tertawa yang terbahak-bahak. Tua bangka tidak tahu mampus. Kau toh sudah tahu kehebatan panah apiku. Kalau kau sudah bosan hidup, boleh saja kau coba lagi. Tetapi kalau kau masih menyayangi selemhar nyawamu, lebih baik kau cepat-cepat menggelinding dari tempat ini tampak orang tua itu berjingkrak-jingkrak kalap di depan goa. Mulutnya terus mencaci maki seperti ingin memancing kemarahan orang dalam goa agar menerjang keluar. Karena lorong untuk masuk goa itu sangat sempit, apabila dia tetap ingin menerjang ke dalam, tentu sulit menghindar dari serangan panah api orang itu. Bahkan tidak ada tempat untuk bergeser sedikit pun. Tetapi orang dalam goa itu juga tidak kalah liciknya. Dia hanya membalas memaki senaknya. Selain itu tidak memberikan reaksi apa-apa lagi. Kakek itu saling memaki dengan orang dalam goa-goa beberapa saat. Akhirnya dengan kesalahan dia kembali ke pondok. Si kecil kurus yaitu si gagu keluar menyambutnya. Orang tua itu hanya mendengus marah satu kali, kemudian memasuki pondok. Dia menjulurkan tangannya dan menetuk jalan darah Tawoling yang tertotok. Tawoling langsung bangun dan duduk di atas balai-balai. Siapa kau tanya kakek itu? Tawoling memandangi orang tua itu. Aku tidak tahu, bolahkah kau mengatakannya kepada ku jawabnya sambil tertawa cekikikan. Orang tua itu tertegun. Masa kau sendiri tidak tahu siapa dirimu ucapnya? Tawoling kembali tertawa cekikikan. Tidak tahu, tiba-tiba mimik wajahnya menjadi murung. Namun dalam sekejap mata, dia tertawa terbahak-bahak kembali. Aku tahu sekarang. Aku adalah manusia yang paling berbahagia di dunia ini. Kakek itu tampak bergetar sedikit. Perasaannya menjadi dingin. Rupanya orang gila gerutunya sendirian. Kemudian dia menolahkan kepalanya dan berkata kepada si gagu. Ambil perisai besi meskipun orang kecil kurus itu gagu, tapi telinganya tidak tuli. Mendengar suara bentakan si kakek, wajahnya berseri-seri seketika. Cepat-cepat dia membalikan tubuhnya. Tidak lama kemudian sudah kembali lagi dengan membawa sebuah tameng berbentuk orang-orangan, mirip dengan prajurit berbaju besi namun tertutup dari atas kepala sampai ke ujung kaki pada zaman kekaisaran Romawi dulu. Cuma yang dibawanya hanya setengah bagiannya yang tertutup. Kakek itu menyambut perisai. Tangan kirinya menjulur menotok jalan darah Taoling. Setelah itu ia berjalan keluar dari pondok itu dan si gagu mengikuti dari belakang. Tidak lama kemudian keduanya sudah sampai di mulut goa. Terdengar dari dalam goa berkumandang suara rintihan yang terputus-putus. Kakek itu menggerakkan tangannya memberi isyarat kepada si gagu. Kakinya maju perlahan-lahan memasuki goa satu tindak. Gerakan si kakek boleh dibilang sudah cukup hati-hati. Bahkan langkah kakinya tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Tetapi baru saja dia masuk satu langkah, dari dalam goa terdengar suara bentakan. Berhenti begitu suara bentakan itu terdengar, si kakek langsung menghentikan langkah kakinya. Dia menggunakan perisai tadi untuk melindungi bagian depan tubuhnya dan lembaran jala tadi diletakkan yang di atas kepala. Cepat-cepat dia maju lagi satu langkah. Terdengar suara tertawa menyeramkan dari orang di dalam goa. Aku sudah menduga kau akan kembali lagi, katanya. Kakek itu tidak menyahut, kakinya terus maju setindak demi setindak ke dalam goa. Langkahnya tampak hati-hati sekali. Tidak lama kemudian, dia sudah masuk ke dalam goa kurang lebih dua depaan. Tetapi dia belum mendengar suara apapun dari orang dalam goa itu. Dia juga tidak melihat luncuran panah api. Di dalam hatinya, hanya dapat menduga-duga. Kembali dia melangkah memasuki goa sejauh satu depan lebih. Tiba-tiba tampak seberkas cahaya suram yang terpancar dari sebuah celah kecil. Celah itu besarnya kurang lebih seperti kepalan tangan. Keadaan di dalam goa itu begitu gelap. Dengan adanya seberkas cahaya itu yang meskipun suram, tapi keadaan di dalam goa dapat dilihat. Tampak di bagian depan terdapat sebuah pintu batu. Celah itu adanya di atas pintu batu. Ketika melihat keadaan itu, si kakek langsung menyadari bahwa dirinya telah tertipu. Sepasang kakinya menghentak, dengan panik dia mengundurkan diri ke belakang. Terdengar suara desisan dari celah kecil itu, yang kemudian disusul dengan meluncurnya titik berwarna hijau. Orang di dalam goa tertawa terkekeh-kekeh. Titik sinar hijau terus meluncur memburu si kakek. Meskipun gerakan tubuh kakek itu ketika menyurut mundur sudah terhitung bukan main cepatnya. Tetapi luncuran titik hijau itu ternyata lebih cepat lagi. Kring! Dalam sekejap metel, titik hijau itu sudah beradu dengan perisai berbentuk orang tadi. Ketika titik sinar itu beradu dengan perisai besi, langsung terdengar suara ledakan yang dasyat. Percikan api yang jumlahnya tidak terkirakan memenuhi seluruh tempat itu. Sekaligus menimbulkan suara desisan yang menyelimut di tubuh si kakek. Meskipun bagian depan tubuh kakek itu sudah dilindungi sebuah perisai dan kepalanya sudah ditutupi lembaran jala, ternyata dua percikan api sempat mengenai tubuhnya. Meskipun hanya dua percikan bunga api yang kecil, tetapi hebatnya bukan main, bahkan lebih dasyat daripada kobaran api yang besar. Kakek itu memekik histeris. Tubuhnya yang terus mencelat ke belakang, bergerak semakin panik. Tidak lama kemudian dia sudah sampai di depan goa. Dia menggelindingkan tubuhnya di atas tanah beberapa kali, agar api yang memercikit tubuhnya padam. Rasa sakitnya demikian hebat sehingga perlu membasahi seluruh tubuhnya. Wajah orang tua itu berubah semakin tidak enak dilihat. Kemarahannya hampir tidak tertahankan lagi. Baik, aku ingin lihat, kau keluar atau tidak dari tempat persembunyianmu. Tumpukan ranting-ranting kering kemudian bakar perintah kakek kepada si Gagu. Kepandaian kakek itu tampaknya sudah mencapai taraf yang tinggi sekali. Jelas tenaga dalamnya juga hebat. Dalam keadaan marah, dia mengeluarkan suara bentakan yang demikian kerasnya. Suaranya berkumandang masuk melalui lorong dan mencapai dalam goa. Tentu saja orang yang ada dalam goa itu juga dapat mendengarkan dengan jelas setiap patah kata yang diucapkan oleh kakek itu. Untuk A, Pak kau bawa aku ke sini terdengar seseorang bertanya dengan suara lemah. Tidak perlu kau urus suara yang melengking dan tidak enak didengar menyahutnya. Orang pertama yang mengajukan pertanyaan tidak lain adalah Li Chun Ju. Ternyata, ketika terhantam pukulan I Ki Hu, Tao Ling yang dipeluknya berhasil terlepas. Kemudian I Ki Hu menghantamnya sekali lagi, sehingga tanpa dapat bertahan. Diri tubuh Li Chun Ju meluncur ke dalam jurang. Dalam hati dia yakin, bahwa dirinya pasti mati. Dalam kegugupannya, Li Chun Ju jatuh tidak sadarkan diri. Tetapi, tidak lama kemudian perlahan-lahan dia siuman kembali. Begitu membuka matanya, dia menemukan dirinya terbaring di dalam sebuah pondok. Dia berbaring di atas balai-balai rotan. Pondok itu kosong, dengan arti tidak ada orang lainnya. Sesaat kemudian, pikiran Li Chun Ju semakin sadar. Tetapi dia tidak tahu di mana dirinya berada, dan siapa gerangan yang menolongnya. Justru ketika dilanda kebingungan, tiba-tiba dari luar pondok terdengar suara bentakan yang menyakitkan gendang telinga. Tua bangka tidak tahu mampus. Apakah kau ada di dalam sekali lagi Li Chun Ju tertegun? Karena saat itu dia baru siuman dari pingsan. Dia tidak tahu siapa orang yang datang dan lebih iabih tidak tahu siapa si tua tidak tahu mampus yang dipanggilnya. Itulah sebabnya Li Chun Ju terpaksa berdiam diri. Sesaat kemudian, terdengar lagi suara yang menusuk gendang telinga itu. Tua bangka tidak tahu mampus. Aku rasanya mendengar suara orang keempat di dalam pondokmu itu. Apakah kau sudah melanggar sumpahmu sendiri? Li Chun Ju masih dilanda kebingungan. Baru saja dia ingin mengatakan bahwa tuan rumah sedang tidak ada di tempat. Pintu pondok itu sudah terbuka. Li Chun Ju mendengarkan kepalanya untuk melihat siapa yang masuk. Ketika melihat dia menjadi tertegun. Dalam bayangannya, orang yang suaranya begitu tidak enak didengar itu pasti mempunyai bentuk wajah yang mengerikan dan tampang garang. Tetapi tidak disangka, orang yang mengeluarkan suara bentakan tadi ternyata seorang perempuan berusia kurang lebih empat puluhan tahun dengan tubuh kekar seperti laki-laki. Li Chun Ju segera menenangkan diri. Tempat apa ini tanyanya pada perempuan itu. Perempuan itu juga sempat tertegun ketika melihat Li Chun Ju, namun sekejap kemudian wajahnya tampak berserisai dan tertawa terbahak-bahak. Ternyata si tua bangka itu omongannya tidak dapat dipercaya, ucapnya. Sembari berbicara, tangan perempuan itu menghantam ke depan. Sebuah kursi hancur berantakan oleh pukulannya. Perasaan Li Chun Ju terkejut setengah mati menghadapi situasi seperti itu. Perempuan itu menolahkan kepalanya dan menatap Li Chun Ju lekat-lekat. Apakah kau pernah sampai di istana rahasia yang terdapat di sebelah barat gunung Kunlunsan? Tanya perempuan itu dengan suara melengking. Li Chun Ju benar-benar tidak habis pikir mengapa perempuan itu bisa tiba-tiba mengajukan pertanyaan itu. Benar, jawab Li Chun Ju asal-asalan. Sebetulnya, istana rahasia di sebelah harat gunung Kunlunsan itu, setiap tokoh bulim yang ternama pasti tertarik perhatiannya. Dan urat-urat merah yang menonjol di wajah Li Chun Ju, membuat perempuan itu mengira Li Chun Ju juga pernah mengunjungi istana rahasia itu. Perempuan setengah bayak itu maju satu langkah. Jarak antara perempuan itu dan Li Chun Ju sudah dekat sekali, sehingga pemuda itu dapat melihatnya agak jelas. Meskipun wajahnya biasa-biasa saja, tetapi sepasang matanya menyorotkan sinar kesesatan. Membuat orang yang menatapnya langsung merasa meremang bulu kuduknya. Perempuan itu menghampiri Li Chun Ju. Tiba-tiba dia menjulurkan tangannya mencekal lengan pemuda itu. Li Chun Ju menjerit kesakitan tetapi perempuan itu tidak memperdulikannya. Apa yang kau temukan di dalam istana rahasia itu? Apakah kau mempunyai tongtian pao liong? Apakah kau mempunyai anglo emas penembus langit Li Chun Ju ditanya secara bertubi-tubi oleh perempuan setengah bayak itu? Dia menjadi kelabakan sehingga tidak tahu bagaimana harus menjawab. Justru di saat hatinya masih dilanda kebingungan, tiba-tiba tampak mimik wajah perempuan itu agak berubah. Hampir dalam waktu yang bersamaan, perempuan itu menjulurkan kepalanya sedikit seakan sedang mendengarkan sesuatu dengan seksama. Kemudian menjulurkan tangannya mencekal Li Chun Ju. Telapak tangannya menghantam ke depan beberapa kali. Dalam waktu yang singkat seisi pondok itu jadi berantakan. Tidak ada satupun perabotan yang utuh. Setelah itu ia melesat keluar dari pondok membawa Li Chun Ju. Keluar dari pondok, Li Chun Ju melihat bentangan cahaya berwarna keperakan. Meskipun tubuh Li Chun Ju sedang terluka parah, tetapi pikirannya masih sadar. Begitu melihat jala besar itu, hatinya tergerak seketika. Tetapi gerakan perempuan itu begitu cepat, maka pemuda itu tidak sempat berpikir banyak. Tidak lama kemudian, Li Chun Ju dibawa masuk ke dalam sebuah lorong goa dan sampai di sebuah ruangan batu. Li Chun Ju diletakkan di atas sebuah tempat tidur batu. Tak lama kemudian, dari luar terdengarlah suara si kakek yang tidak enak didengar. Pikiran pemuda itu semakin bingung. Dengan perasaan gundah, mereka menunggu. Akhirnya kakek itu pergi juga. Si perempuan setengah bayak itu merapatkan pintu batu kemudian mengganjalnya dengan sebatang besi. Lalu dia menolehkan kepalanya kembali. Siapa yang melukai mutanya perempuan itu? Gin Leng Hia Chiang, Iki Hu, perempuan setengah bayak itu hanya mengeluarkan suara oh nama Iki Hu tampaknya tidak membawa pengaruh apa-apa terhadapnya. Cepat kau ceritakan pengalamanmu di istana rahasia itu kata perempuan itu. Li Chun Ju menghela nafas beberapa kali, sekujur tubuhnya masih terasa sakit, sehingga kadang-kadang dia tidak dapat mempertahankan diri dan mengerang. Apa yang ingin kau ketahui dan untuk apa tanyanya? Perempuan itu tampak marah sekali mendengar kata-kata Li Chun Ju. Aku hanya menyuruh kau menceritakan pengalamanmu. Urusan lain tidak perlu kau tahu. Hati-hati kalau aku memecahkan batok kepalamu, ketika berlangsung pembicaraan antara si perempuan setengah bayak dengan orang tua di luar goa, Li Chun Ju sudah dapat menduga bahwa orang yang menolongnya dari bawah jurang di saat ia terjatuh sebenarnya orang tua di luar goa itu. Kesannya terhadap si perempuan setengah bayak memang sudah kurang baik. Saat itu, perempuan setengah bayak itu kembali memaksanya dengan kasar. Hati Li Chun Ju jadi mendongkol. Aku toh orang yang sudah pernah mati satu kali apalagi yang perlu ditakutkan katanya sambil tertawa dingin. Wajah perempuan itu berubah hebat. Tiba-tiba dia berjalan lagi menuju pintu batu. Tepat pada saat itu si kakek juga sampai di dalam lorong. Perempuan itu menyambitkan panah apinya sehingga kakek itu terdesak keluar. Tidak lama kemudian, suara kakek itu berkumandang lagi ke dalam ruangan batu tempat mereka berada. Saat itu tubuh Li Chun Ju sedang terluka parah sehingga tidak dapat sembarangan bergerak. Hatinya terkejut sekali mendengar kata-kata si kakek. Dia segera bertanya kepada si perempuan setengah bayak. Apakah di sini ada jalan keluar yang lain mimik wajah perempuan berubah sedemikian rupa sehingga sungguh tidak enak dilihat. Tidak ada sahutnya ketus. Li Chun Ju jadi panik sekali. Orang itu mulai menumpuk ranting-ranting kering untuk membakar tempat ini. Apakah kita harus terbakar hidup-hidup di sini? Melihat Li Chun Ju begitu panik menghadapi situasi ini, perempuan setengah bayak itu justru tertawa dingin. Kau toh sudah pernah mati satu kali, apalagi yang perlu kau takutkan apa yang dikatakan Li Chun Ju. Sebetulnya hanya ungkapan hatinya yang kesal. Apa yang tidak dapat dilupakannya adalah Tao Lin yang berhasil direbut kembali oleh I Ki Hu. Mana sudi dia mati begitu saja? Ketika mendengar sindiran si perempuan setengah bayak itu, Li Chun Ju jadi gagap gugup sehingga tidak sanggup berkata apa-apa. Terdengar perempuan setengah bayak itu berteriak melalui celah kecil di atas pintu. Tua bangka tidak tahu mampus, kalau kau sampai membakar tempat ini, habislah semuanya. Orang tua di luar goa tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, keluarlah kau dari dalam goa-goa perempuan setengah bayak itu tertawa dingin. Kalau aku sudah keluar nanti, mungkinkah kau bersedia melepaskan aku begitu saja? Itu sama saja orang bodoh mengigau di siang hari sekali lagi orang tua itu tertawa. Kita toh tidak mempunyai demam permusuhan apa-apa, mengapa aku tidak bersedia melepaskan lu? Istana rahasia di sebelah barat gunung Kunlunsan sudah didatangi orang. Kalau kita tidak cepat bergerak, jangan menyesal apabila rahasia itu terjatuh ke tangan orang lain dari dalam ruangan batu lijunju dapat mendengar jelas pembicaraan yang berlangsung antara si perempuan setengah bayak dengan kakek itu. Dia sadar kedua orang itu tidak berbeda keadaannya dengan Iki Hu dan Chen Simfu. Sebenarnya mereka saling bermusuhan, tetapi demi menyelidiki rahasia besar yang menyangkut Tong Tian Pao Liyong, tidak segan-segan menyampingkan semua dendam dalam hati untuk bekerjasama mencapai maksud bersama. Diam-diam lijunju menarik nafas panjang-panjang dalam hati. Perlahan-lahan dia mengangkat tangannya lalu merabai tempat tidur batu tempat dia berbaring, lalu dengan bantuan tumpuan kedua tangannya dia duduk bersandar. Dalam waktu yang bersamaan, dia merenungkan kembali pertanyaan yang diajukan si perempuan setengah bayak kepada dirinya tadi. Kenyataannya, mana pernah lijunju datang ke sebelah barat gunung Kun Lungsan? Dia hanya pernah mendengar tentang Tong Tian Pao Liyong. Tapi dia sama sekali tidak tahu rahasia apa yang terkandung dalam Tong Tian Pao Liyong itu. Dia tidak mengerti mengapa perempuan setengah bayak itu berkeras mengatakan dia pernah datang ke sebelah barat gunung Kun Lungsan. Tadi lukanya begitu parah, dia enggan banyak bicara. Karena itu sembarangan saja dia mengiakan apa yang ditanyakan perempuan itu. Saat itu, menggunakan kesempatan di saat perempuan setengah bayak itu terlibat pembicaraan dengan si orang tua, dia segera mengatur pernafasannya, hawa murni dalam tubuhnya juga diedarkan beberapa kali. Perasaannya jadi jauh lebih nyaman. Tetapi mengingat kembali apa yang dialaminya tadi, hatinya malah dilanda kebingungan. Sebab ketika si perempuan setengah bayak melihat wajahnya dia langsung yakin dirinya pernah datang ke istana rahasia. Keyakinan perempuan itu demikian tebal sebab entah labai abah merah apa yang menurutnya hanya ada di sebelah barat gunung Kun Lungsan perasaan licunju makin curiga. Apa yang dinamakan labai abah merah saja, baru didengarnya tadi. Dia tetap duduk bersandar di atas tempat tidur batu. Terdengar perempuan itu tertawa aneh beberapa kali. Tua bangka, bagaimana kalau kau tidak memegang kata-katamu sendiri, sedangkan aku tidak dapat mengalahkanmu. Sebaiknya kau ucapkan sumpah berat terlebih dahulu apabila aku mengingkari kata-kataku sendiri, biarlah kedua batang pedang yang tajam itu menembus jantungku sampai mati terdengar suara berat si kakek itu. Apalah yang diketahui licunju tentang Tong Tian Pao Leong, tidak jauh berbeda dengan umumnya yang diketahui orang-orang bulim. Itulah sebabnya pembicaraan yang berlangsung antara si perempuan setengah bayak dan orang tua itu, dia juga hanya mengerti sebagiannya saja. Sedangkan sebagian lainnya lagi justru membuat pikirannya semakin bingung. Sementara itu, tampak wajah perempuan setengah bayak itu berseri-seri. Dia menoleh kepada licunju sambil tersenyum. Kau tidak perlu khawatir. Sekarang kami masih memerlukanmu, tidak mungkin kami membiarkan kau terluka sedemikian rupa. Tenaga dalam situa bangka itu tinggi sekali. Dengan bantuannya, luka dalammu pasti bisa disembuhkan, katanya. Licunju hanya menganggukan kepalanya beberapa kali. Perempuan itu menjulurkan tangannya, ditentengnya licunjuk kemudian tiang besi yang mengganjal pintu ruangan batu itu diangkatnya, terakhir dia mendorong pintu batu. Di depan pintu perempuan itu berdiri bimbang sekian lama. Terdengar kakek itu berkata lagi, Aku sudah bersumpah berat. Mengapa kau masih tidak keluar juga? Apakah kau benar-benar ingin aku sampai membakar tempat ini? Kenapa harus terburu-buru sahup perempuan itu dengan nada dingin? Selesai berkata, tampak tubuhnya berkelebat dan melesat keluar goa. Sekejap kemudian, licunju merasa pandangan matanya menjadi terang. Tahu-tahu mereka sudah sampai di luar goa. Ketika matanya memperhatikan dengan seksama, licunju melihat seorang laki-laki bertubuh kecil kurus sedang menatap perempuan setengah bayak itu dengan pandangan marah. Di sampingnya berdiri seorang laki-iaki lainnya yang usianya sudah lanjut sekali. Bibirnya mengembangkan seulas senyuman yang licik. Akhirnya kau keluar juga perempuan setengah bayak itu tertawa terbahak-bahak. Tidak perlu mengoceh yang bukan-bukan. Sekarang kau semuhkan dulu luka dalam bocah ini, urusan lainnya nanti baru kita bicarakan lagi. Orang itu menjulurkan tangannya untuk menyambut licunju, kemudian menolahkan kepalanya memberi isyarat kepada si kecil kurus. Si kecil kurus segera mengeluarkan sebuah botol porselen kecil dan menuangkan dua butir pil. Si kecil kurus yaitu si gadu memasukkan dua butir pil itu ke dalam mulut licunju. Pemuda itu membiarkan saja. Dia merasa telapak tangan si orang tua sudah menempel di punggungnya. Dari telapak tangan yang menempel itu, tersalur serangkum hawa hangat yang terus beredar di seluruh tubuhnya. Kurang lebih setengah kentungan kemudian, seluruh tubuh licunju terasa nyaman dan segar kembali. Orang tua itu melepaskan tangannya dari punggung licunju. Asal kau beristirahat beberapa hari lagi, lukamu akan semuh seluruhnya, licunju berdiri dan menjura dalam-dalam kepada si kakek. Budi pertolongan lociampu sangat besar artinya bagi boampua, untuk selamanya boampua tidak akan melupakan budi yang besar ini, orang tua itu tersenyum. Asal kau bisa membawa kami menuju istana rahasia itu, kami malah yang akan mengucapkan terima kasih kepadamu, mendengar kata-katanya licunju menjadi tertegun. Istana rahasia apa orang tua dan perempuan setengah bayak itu saling lirik sekilas. Wajah perempuan itu berubah kelam. Dia berkata dengan nada suara yang berat. Bocah cilik, apa maksud perkataanmu barusan? Apakahkah sengaja ingin mencari gara-gara dengan kami licunju sudah dapat melihat bahwa di antara kedua orang itu, ilmu si orang tua tempatnya lebih tinggi. Sedangkan mereka kedua-duanya bukan terhitung golongan lurus. Tapi licunju merasa dirinya sudah berhutang budi kepada si orang tua yang menolong jiwanya. Seandainya orang tua itu meminta pertolongannya, tentunya tidak menyalahi peraturan dunia Kang Ou. Dan apabila permintaannya itu masih sanggup dilaksanakan oleh licunju, tidak bisa dia menolaknya begitu saja. Masa lociampu menganggap boampu orang yang begitu rendah sepasang metusi kakek menatap licunju dari atas kepala sampai ke bawah kaki. Perempuan setengah bayak itu berkata dengan suara yang melengking tinggi. Sekarang kau mengatakan tidak tahu apa yang disebut istana rahasia, tetapi mengapa ketika aku menanyakan tadi, kau langsung menjawab ia. Kau sengaja mempermainkan aku licunju menarik nafas panjang. Saat itu aku sedang terluka parah, aku pikir toh tidak ada harapan lagi untuk hidup. Karena itu aku sembarangan mengiakkan saja, orang tua itu tertawa aneh. Bocah cilik, kau tidak perlu berbohong lagi. Kalau kau memang belum pernah datang ke sebelah barat gunung Kunlunsan, mengapa di wajahmu bisa terdapat tonjolan urat merah seperti itu? Mendengar kata-kata si kakek, licunju terkejut setengah mati. Ciam pual, apa yang kau katakan? Wajahku, urat-urat merah yang menonjol di wajahmu, tidak diragukan lagi karena disemprot racun oleh laba-laba merah. Sedangkan laba-laba merah itu binatang yang langka, kami tahu, hanya di sebelah barat gunung Kunlunsan pernah muncul laba-laba seperti itu. Kau masih berusaha mungkir tukas kakek itu. Perasaan licunju diselimuti kebingungan. Ketika dia bertemu lagi dengan Tao Ling, dia pernah melihat wajah perempuan itu yang dipenuhi tonjolan urat-urat merah yang mengerikan. Apakah saat itu wajahnya juga sudah berubah seperti wajah Tao Ling? Tanpa sadar dia meraba wajahnya sendiri, tetapi dia tidak merasakan adanya keandahan apa-apa. Perempuan setengah bayak itu tertawa dingin. Dia mengeluarkan sebuah kaca dari balik pakaiannya. Nih, kau lihat sendiri licunju masih bimbang, dia menyambut kaca itu dan menatap wajahnya iewat pantulan cermin. Hampir saja dia menjerit histeris dan membuang kaca yang dipegangnya. Perempuan setengah bayak dan orang tua itu ternyata tidak berbohong, wajahnya sudah sama seperti Tao Ling, penuh dengan tonjolan urat-urat merah yang mengerikan licunju sendiri merasa bingung. Dari mana datangnya urat-urat merah itu? Tanpa dapat menahan diri lagi licunju memeletkan lidahnya, sampai sekian lama dia tidak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Bocah cilik, sekarang kau sudah harus berkata terus terang bukan kata orang tua itu dengan nada dingin. Lagi-lagi licunju menarik nafas panjang. Ciam Pua, kau yang menolong selembar jiwaku. Seharusnya apapun permintaanmu, aku harus menyetujuinya. Tapi urat-urat merah ini aku sendiri tidak tahu mengapa tiba-tiba wajahku bisa berubah seperti ini. Titik. Aku benar-benar belum pernah mengunjungi istana rahasia di sebelah barat gunung Kunlunsan lebih-lebih belum pernah melihat apa yang dinamakan laba-laba merah. Bagaimana bisa disemprot racunnya? Apa yang kukatakan semuanya merupakan kenyataan, tidak sepatah pun dusta. Aku harap lo Ciam Pua bisa mengerti wajah orang tua itu berubah hebat, perlahan-lahan dia mengangkat tangannya ke atas. Pada saat itu, pikiran licunju sudah terang sekali. Kondisi tubuhnya juga sudah jauh lebih baik, tetapi ilmu silatnya masih menyurut banyak. Lagi pula, biarpun dia belum terluka tetap saja kepandainya bukan tandingan si orang tua. Itulah sebabnya ketika melihat si orang tua mengangkat tangannya dan sepasang matanya menyorotkan hawap pembunuhan, dia hanya memejamkan matanya dengan tenang. Dia sudah siap mati di tangan orang tua itu. Tetapi, setelah menunggu beberapa saat, telapak tangan si orang tua belum mendarat juga di tubuhnya. Ketika licunju membuka matanya dia melihat telapak tangan orang tua itu hanya tinggal setengah kaki saja. Serangkum hawa dingin mulai mendesak ke wajahnya. Sekali lagi licunju menarik nafas panjang. Mohon tanya kepada lo Ciam Pua, Kapan sebetulnya lo Ciam Pua menemukan wajah Bo Am Pua dalam keadaan demikian ketika aku mengangkatmu dari dalam air? Keadaanmu sudah seperti itu. Sekali lagi licunju tertegun. Ciam Pua, aku cuma tahu. Ketika aku tercebur ke dalam jurang itu, wajahku belum ada urat-urat merah yang menonjol ini. Apa yang dikatakan licunju, setiap patah katanya merupakan kenyataan, tapi orang tua itu tidak mau percaya juga. Dia melirik sekilas kepada si perempuan setengah bayah. Apakah kau yang menyuruhnya agar jangan mengatakan apa-apa wajah si perempuan setengah bayah menyiratkan kemarahan? Tua bangka, kau berani menyangka yang bukan-bukan baik, bocah cilik. Kalau kau tidak bersedia membawa kami ke istana rahasia itu, kau akan rasakan kekejian tanganku, hati licunju lama-lama mendongkol juga. Aku kan tidak pernah ke sana, bagaimana aku bisa membawa kalian mengunjungi istana rahasia itu katanya serius. Perempuan setengah bayah itu tertawa licik. Tua bangka, buat apa kau banyak bicara dengannya sekarang? Yang penting kita sama-sama tahu jalan masuk menuju istana rahasia itu. Kita bawa saja dia ke sana, kalau dia masih menyayangkan selembar nyawanya, tentu dia harus membawa kita masuk ke dalamnya, orang tua itu merenung sejenak. Apa yang kau katakan beralasan juga. Baiklah, kita berangkat sekarang juga mendengar pembicaraan mereka, hati licunju jadi bergidik. Diam-diam dia berpikir dalam hati, kalau mereka benar-benar membawanya serta, biar bagaimana dia harus menemukan jalan untuk meloloskan diri. Apabila tidak dia pasti akan terkubur bersama-sama mereka di tempat mentah istana rahasia apa itu. Si kakek dan perempuan setengah bayah itu melihat licunju tidak mengucapkan sepatah katapun, diam-diam hati mereka merasa bangga karena mengira rencana mereka akan berhasil. Tua bangka, sebelumnya aku ingin menegaskan bahwa kita harus mendapatkan pedang pusaka itu seorang satu orang tua itu tertawa terkekeh-kekeh. Tentu saja si Gagu yang sejak tadi berdiri di samping tiba-tiba mengeluarkan suara raungan yang aneh. Perempuan setengah bayah itu menoleh kepadanya. Gagu bau, kau ingin mendapatkan bagian tubuh si Gagu bergerak, telapak tangannya langsung mengirimkan sebuah pukulan kepada perempuan setengah bayah itu. Terdengar suara menderu, pukulan si Gagu ternyata mengandung kekuatan yang dasyat. Tubuh perempuan titik setengah bayah itu berkelebat, dia menggeser ke samping, lengan bajunya nyengibas, setitik sinar berwarna hijau melesat keluar dari lengan bajunya. Si Gagu tentu sudah tahu kelihayan panah berapi perempuan itu cepat-cepat dia mencelat ke belakang, sebatang panah berapi melesat di sampingnya. Untung saja gerakan tubuh si Kurus cukup gesit. Dia berhasil menghindarkan diri. Jangan berkelahi lagi bentak orang tua itu. Tampaknya si Gagu merasa sungkan sekali kepada si orang tua. Begitu mendengar bentakannya, dia langsung berhenti. Kita akan berangkat segera, kau bereskan sampan kita dulu kata orang tua itu kembali. Mimik wajah si Gagu tampak menunjukkan perasaannya yang kurang puas, tetapi dia pergi juga melaksanakan perintah orang tua itu. Li Chun Ju berdiri di samping dengan perasaan galau. Pikirannya ruat sekali. Dia tidak habis pikir apa yang dimaksud dengan pokoknya dari dua batang pedang pusaka, kita harus mendapatkan satu masing-masing yang dikatakan perempuan setengah bayak itu. Sejak dia terjun ke dalam jurang, apa yang dihadapinya merupakan suatu teka-teki yang tidak terjawab. Mula-mula Li Chun Ju tidak tahu siapa dan bagaimana asal-usul kakek dan perempuan itu, juga si Gagu. Orang tua itu sudah menolongnya, tetapi belakangan ini justru ingin mencelakainya. Apakah dia menolong dirinya karena mengandung maksud tertentu? Li Chun Ju juga tidak tahu. Terakhir, ketika di tepi jurang berhadapan dengan Iki Hu. Selembar wajah Li Chun Ju masih baik-baik. Mengapa begitu ditolong oleh si kakek, langsung berubah demikian mengerikan yakni penuh dengan urat-urat merah yang bertonjolan? Bukankah semua itu merupakan teka-teki yang tidak bisa dijawabnya? Li Chun Ju sudah hidup selama tiga tahun di kuil gateng sehetulnya perasaan hati pemuda itu sudah hambar dengan apa saja yang menyangkut ke dunia wian. Segala pertikaian yang ada di dalam dunia bulim dianggapnya suatu hal yang menggelikan. Dia menginjakan kakinya ke perkampungan keluarga Seng, hanya untuk satu tujuan. Yakni dia masih belum bisa membebaskan dirinya dari cinta kasih yang terjalin antara dirinya dan Tao Ling. Tadinya dia bermaksud mencari gadis itu kemudian diajaknya tinggal di kuil gateng yang tenang dan damai dari segala macam pertikaian di dunia bulim. Tapi akhirnya dia malah mendengar kabar bahwa kekasihnya itu sudah menikah dengan si Raja Inhlis Iki Hu. Hal itulah yang kemudian menyerep dirinya dalam berbagai kemelut. Sementara itu, si perempuan setengah bayar dan orang tua itu memaksanya membawa mereka menuju istana rahasia yang dia sendiri tidak tahu bagaimana bentuknya dan di mana letaknya. Dia benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis menghadapi kejadian seperti itu. Baru saja dia berpikir untuk mencari alasan yang baik guna menolak permintaan kedua orang itu, tiba-tiba dari arah pondok berkumandang suara tawa yang menyeramkan. Mendengar suara tawa itu, wajah Li Junju langsung berubah hebat. Untuk sesaat, sulit melukiskan mimik wajah Li Junju. Dia seperti terkesima, gembira, tapi juga menderita. Bahkan apabila ditanyakan, mungkin dia sendiri tidak tahu bagaimana perasaan hatinya saat itu. Tampak dia tertegun sesaat. Ling Moai, kaukah itu teriaknya kemudian. Sembari berteriak tubuh pemuda itu melesat bak sebatang anak panah yang terlepas dari busurnya. Orang tua dan si perempuan setengah bayar segera mengikuti dari belakang. Li Junju berlari menuju pondok beratap rumbia itu. Ketika ia mengalihkan pandangan matanya, tampak Tao Ling sedang duduk di atas sebuah balai-balai dengan tangan bergerak-gerak seperti sedang menari. Sementara itu, Li Junju juga tertawa terbahak-bahak. Li Junju belum sempat mengucapkan sepatat katapun. Bagus sekali tua bangka. Ternyata kau masih berani menyimpan seorang lagi di sini, teriak perempuan itu. Jangan sembelarangan mengoceh dia orang Gila Li Junju terkejut setengah mati. Dia segera mengbambur ke depan. Ling Moai Ling Moai meskipun jalan darah Tao Ling sudah ditotok oleh si kakek dan otaknya sudah tidak waras tetapi kepandainya tidak menyurut. Tanpa sadar dia menghimpun hawa murni dalam tubuhnya dan mendesak jalan darah yang tertotok sehingga bebas. Li Junju memanggilnya beberapa kali, tetapi sepasang renata Tao Ling yang kosong hanya menatapnya tanpa menunjukkan kesan seperti kenal dengannya. Melihat keadaan Tao Ling, hati Li Junju terasa perih sekali. Ling Moai, apakah kau benar-benar sudah gila baru saja ucapannya selesai, tiba-tiba Tao Ling mengangkat tangannya dan menghibas ke depan. Pada saat itu hati Li Junju sedang dilanda ke perihan, dan tidak menyangka akan diserang oleh Tao Ling. Karena itu dia juga tidak menghindarkan diri. Plop! Pukulan Tao Ling tepat mendarat di pipinya. Sebelah wajah Li Junju jadi bengkak seketika. Li Junju tertegun kemudian dia berkata. Ling Moai, ini aku Tao Ling tertawa terbahak-bahak. Kau? Siapa kau? Aku? Siapa pula aku ini mendengar kata-kata Tao Ling, perasaan Li Junju seperti terpukul. Dia berdiam diri sejenak. Ling Moai, kau tidak ingat lagi kepada ku katanya lagi. Tao Ling memandang info beberapa saat. Tiba-tiba dia menunjuk wajah Li Junju dan tertawa aneh. Bagaimana mungkin aku tidak mengenamu? Meskipun kau hangus tinggal abu, aku juga tidak akan melupakanmu. Kau adalah Ikihu kata Tao Ling. Aku bukan Ikihu teriak Li Junju. Orang tua itu langsung berteriak dengan ada melengking. Buat apa kau banyak bicara dengan orang gila seperti dia? Kita harus berangkat sekarang tiba-tiba Li Junju membalikan tubuhnya. Tunggu dulu kenapa tanya orang tua itu. Kalian pergi saja, aku di sini menemaninya. Wajah perempuan setengah bayak itu langsung berubah garang. Apa hubunganmu dengan perempuan gila itu Li Junju tertegun sejenak? Dia satu-satunya orang terdekat denganku, jawabnya tegas. Perempuan setengah bayak itu mengernyitkan keningnya. Kalau begitu perempuan gila itu tidak boleh dibiarkan hidup perasaan Li Junju semakin bingung. Kenapa? Kau harus membawa kami ke sebelah barat gunung Kunlunsan. Mana mungkin kita membawa serta perempuan gila itu? Lebih baik bunuh saja sekarang, agar kau tidak terus-terusan merindukannya. Selesai berkata, tubuhnya berkelebat, tahu-tahu dia sudah sampai di samping Tao Ling. Lalu mengangkat tangannya ke atas. Fuh! Perempuan itu melancarkan serangan ke arah kepala Tao Ling dari atas ke bawah. Li Junju terkejut setengah mati. Dia bermaksud menghalangi, tetapi ternyata perempuan setengah bayak itu sudah bergerak terlebih dahulu. Tampak perempuan setengah bayak itu mengirimkan sebuah pukulan, tubuh Tao Ling bergeser ke samping sedikit. Tao Ling mengeluarkan suara tawa yang aneh, tiba-tiba juga menjulurkan tangannya menyambut pukulan perempuan itu. Tao Ling masih duduk di atas tempat tidur. Kedua telapak tangan mereka beradu. Blam! Tempat tidur yang berupa balai-balai itu berguncang, tubuh Tao Ling terjatuh ke atas tanah. Dia segera menggelinding beberapa kali. Perempuan setengah bayak itu mendengus satu kali. Ternyata masih sanggup menahan pukulanku, hal itu membuat kemarahannya semakin meluap. Dia ke depan satu tindak, sekonyong-konyong menjulurkan kedua jari tangannya dan mengincar ubun-ubun kepala Tao Ling. Seandainya sampai tertotok, tidak usah diragukan lagi selembar nyawa Tao Ling pasti sulit dipertahankan. Meskipun luka Li Chun Ju belum sembuh dengan sempurna, mana mungkin dia tidak perdulikan mati hidup Tao Ling lah segera mengeluarkan suara bentakan, tubuhnya bergerak menerjang ke arah perempuan setengah bayak itu. Perempuan setengah bayak itu mengibaskan tangan kirinya. Serangkum angin yang kencang menghempas tubuh Li Chun Ju sehingga terhuyung-huyung mundur beberapa langkah. Jarak jari tangannya sudah demikian dekat dengan ubun-ubun kepala Tao Ling. Hati Li Chun Ju panik sekali. Kalau dia mati, jangan harap aku bisa hidup lebih lama teriaknya keras-keras. Mendengar ucapannya, gerakan tangan perempuan setengah bayak itu terhenti seketika. Dia menolakkan kepalanya memandang si kakek, seakan-akan ingin meminta pendapatnya untuk mengatasi masalah itu. Mimik wajah orang tua itu tampak serba salah. Dari urat-urat merah yang menonjol di wajah Li Chun Ju, mereka yakin pemuda itu pernah mendatangi istana rahasia di sebelah barat Gunung Kunlunsan. Dan itulah sebabnya mereka meminta pemuda itu sebagai penunjuk jalan. Kalau tidak, mungkin sejak semula Li Chun Ju sudah mati. Seandainya pada saat itu Li Chun Ju nekat, mereka memang bisa membunuh keduanya dengan mudah, tapi mereka juga tidak mendapatkan apa-apa. Yang terpikirkan dalam menak keduanya hanya kepentingan diri mereka sendiri. Li Chun Ju melihat kedua orang itu berdiam diri sekian lama. Aku berkata yang sebenarnya tapi kalian tetap tidak percaya. Aku benar-benar belum pernah mengunjungi sebelah barat Gunung Kunlunsan itu, tetapi di alah yang pernah pergi ke sana, tangannya menunjuk ke arah Tao Ling. Orang tua itu menatap Li Chun Ju lekat-lekat. Maksudmu, kau ingin kami mengajaknya serta Li Chun Ju menatap Tao Ling sekilas. Tampak mimik wajah Tao Ling yang datar, kemungkinan benaknya juga kosong melompong. Diam-diam dia berkata dalam hati, meskipun kami membawanya serta, kemungkinan sesampainya di istana rahasia itu, dia juga tidak bisa mengingat apa-apa. Tapi, seandainya dia tidak bisa hidup sampai tua bersama-sama Tao Ling, Apa salahnya mati bersama-sama? Setelah merenung sejenak, pandangan Li Chun Ju terhadap kehidupan menjadi tawar kembali. Tidak salah, jawabnya. Orang tua dan perempuan setengah bayak itu saling melirik sekilas. Baiklah, mari kita berangkat Li Chun Ju menghampiri Tao Ling dan menjulurkan tangannya merangkul pundak perempuan itu. Dia berusaha menahan keperihan hatinya. Ling Muai, kita akan meninggalkan tempat ini, Tao Ling tertawa cekikikan. Kemana ke sebuah tempat yang jauh sekali? Hanya kita berdua. Bagaimana Tao Ling memalingkan wajahnya? Siapa kau Li Chun Ju menarik nafas panjang? Dia menarik Tao Ling sekuat tenaga. Tubuh Tao Ling tertarik bangun, berikut dengan rantai yang mengikat tangannya. Tidak tiba-tiba dia memekik aneh, tubuhnya mencelap ke atas dan mengangkat tangannya. Tampaknya dia hendak menghantang Li Chun Ju dengan tiang besi yang menyambung tali rantainya itu. Li Chun Ju terkejut setengah mati. Dia berdiri terpaku tanpa tahu apa yang harus dilakukannya. Tampaknya kalau tiang besi sampai menghajar kepalanya, selembar jiwa Li Chun Ju pasti melayang. Dalam keadaan yang darurat itu, tiba-tiba si orang tua menggerakkan tangannya, tahu-tahu tiang besi itu sudah tercekal olehnya. Kemudian tubuhnya mendoyong ke depan, dengan tiang besi itu, dia mendorong tubuh Tao Ling sehingga terdesak mundur beberapa langkah. Sembari bergerak, dia menolehkan kepalanya. Bocah cilik, bagaimana mungkin kita membawa orang gila seperti ini teriaknya? Pundak Tao Ling terhempas oleh dorongan tiang besi di tangan orang tua. Setelah terhuyung-huyung mundur beberapa tindak, dia pun jatuh terduduk di atas tanah. Tapi tampaknya dia tidak mengalami luka apa-apa. Li Chun Ju segera menghampirinya. Pokoknya kemanapun dia pergi, aku harus ikut serta. Demikian pula dia, orang tua itu mendengus dingin. Dia menerjang ke depan dan secepat kilat jari tangannya bergerak. Beberapa jalan darah di tubuh Tao Ling telah tertotok olehnya. Kemudian dia mengempit tubuh Tao Ling dan dibawanya berlari ke depan. Li Chun Ju dan perempuan setengah bayak itu bergegas mengikuti dari belakang. Tidak lama kemudian mereka sudah sampai di tepi perairan. Tampak si Gagu sudah menyiapkan perahu yang cukup besar. Dia sedang menunggu mereka di celah guahwa. Ketiga orang itu meloncat ke atas perahu. Orang tua itu pun menurunkan tubuh Tao Ling. Li Chun Ju segera membungkuk di sampingnya dan terus menguraikan air mati melihat keadaan Tao Ling yang mengenaskan. Tidak lama kemudian, mereka sudah keluar dari celah guahwa. Mereka sudah sampai di lautan yang luas. Mengikuti gerakan ombak yang deras, perahu itu terus melaju ke depan. Akhirnya mereka berada di tengah lautan yang airnya lebih tenang. Si Gagu mengambil dayungnya dan menggerakannya dengan cepat. Kira-kira dua kentungan kemudian, mereka melihat daratan. Si Gagu menepikan perahunya. Mereka berempat meloncat turun. Li Chun Ju tampak memondong tubuh Tao Ling. Keempat orang itu menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Kira-kira belasan Li jauhnya mereka berjalan, sudah sampai di jalan raya. Sesampainya di kota, kita harus mencari kereta kode untuk membawa perempuan gila ini, kata orang tua itu. Li Chun Ju tahu, Tao Ling menjadi gila karena tidak tahan mengalami pukulan hatin ketika mengetahui dia terjatuh ke dalam jurang. Perempuan itu pasti mengira dia sudah mati. Jiwanya yang terguncang membuat pikirannya menjadi kurang waras. Mendengar sebutan si orang tua, hatinya seperti disayat sembilu. Lo Chiam Pua, kau tidak boleh menyebut kata-kata itu terhadap Tao Kou Nyo. Orang tua itu tertawa dingin. Betul. Seharusnya aku mengatakan cari kereta kode untuk membawa bidadarimu, Li Chun Ju memandang Tao Ling sekejap. Pada saat itu, wajah Tao Ling sudah cacat karena penuh dengan urat-urat merah yang bertonjolan. Kenyataannya wajah itu memang mengerikan sekali, tetapi dalam pandangan Li Chun Ju, dia tetap merupakan gadis tercantik yang pernah ditemuinya selama hidup. Li Chun Ju menarik nafas panjang. Lemuh kalian begitu tinggi, apakah tidak bisa menyembuhkan penyakit Tao Kou Nyo ini ucapnya. Tunggu sampai kita sampai dulu di istana rahasia, mungkin kita bisa menemukan care untuk menyembuhkannya, mendengar kata-kata kakek itu hati Li Chun Ju menjadi gembira. Apakah benar kalau kita sudah sampai di sana kalian mempunyai care untuk menyembuhkannya orang tua itu tertawa licik. Mengapa kau begitu panik? Tentu kami sudah mempunyai pertimbangan tersendiri, di dalam hati Li Chun Ju timbul secerca harapan mendengar kata-kata si orang tua. Asalkan Tao Ling dapat disembuhkan, dia adalah mengorbankan apa saja. Apalagi dalam bayangannya pergi ke istana rahasia bukan suatu hal yang sulit sekali. Li Chun Ju merenung sejenak. Meskipun ada terlintas dalam benaknya bahwa mungkin saja orang tua itu mendusainya karena takut mereka akan melarikan diri dalam perjalanan. Tetapi, meskipun harapan itu kecil sekali, setidaknya lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena itu dia pun menganggukan kepalanya. Baiklah. Tapi bagaimanapun aku harus mengatakan bahwa sesungguhnya aku belum pernah mendatangi sebelah barat gunung Kunlunsan itu, perempuan setengah bayak itu tertawa melengking. Pernah atau tidak, buat apa kau mengatakannya sekarang melihat kedua orang itu tetap tidak percaya dengan kata-katanya, Li Chun Ju hanya bisa menarik nafas diam-diam. Dia juga malas berdebat lebih lanjut. Keempat orang itu sampai di sebuah kota kecil. Dibelinya sebuah kereta kuda. Si Gagu dan orang tua itu duduk di depan mengendalikan jalannya kereta. Perempuan setengah bayak, Li Chun Ju dan Tao Ling duduk di belakang. Kereta kuda itu terus melaju ke arah utara. Li Chun Ju dan Tao Ling tidak pernah berkata-kata. Setiap selang satu hari, orang tua itu akan membuka totokan pada jalan darah Tao Ling dan memaksanya menelan sedikit makanan, kemudian baru menotoknya kembali. Li Chun Ju mengingat kembali masa lalunya ketika pertama kali bertemu dengan Tao Ling, juga kerinduannya selama bertahun-tahun terhadap gadis itu. Sekarang, meskipun setiap hari dia dapat bersama-sama dengan Tao Ling, tapi gadis itu sudah gila. Perasaan hati Li Chun Ju saat itu dapat dibayangkan. Sepanjang perjalanan, boleh dibilang tidak pernah mengucapkan sepatah katapun. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih satu bulan, mereka sudah keluar dari Giyok Bun Kuan. Udara dingin sekali. Pada malam itu sekonyong-konyong salju turun dengan derasnya. Dalam waktu yang bersamaan, angin seperti mengamuk, membuat salju-salju beterbangan. Suaranya menggetarkan gendang telinga. Jalan di depan demikian samar tertutup kabut sehingga pemandangan menjadi tidak jelas. Orang tua itu membentak nyaring. Dia menghentikan keretanya di tepi jalan. Lalu bersama-sama masuk ke dalam kabin kereta. Untung saja kabin kereta itu cukup luas, sehingga empat orang mengisi di dalamnya pun tidak terasa sempit. Kedua orang itu mengibas-ngibaskan tangannya setelah masuk ke dalam kereta. Orang tua itu mengeringitkan keningnya. Kalau salju ini turun terus-menerus, perjalanan kita bisa terhambat. Apa yang dikhawatirkan kalau kita terlambat? Kata perempuan setengah bayi itu dingin. Orang tua itu mendengus kesal. Sekarang ini para tokoh dunia buling sudah banyak yang mengetahui rahasia itu. Apabila sampai didahului orang lain, jerih payah kita selama ini akan sia-sia. Lebih baik kita mendahului mereka, perempuan setengah bayi itu tertawa terbahak-bahak. Takut apa? Kecuali jala gin hunbang milikku itu, siapa yang berani sembarangan menyentuh kedua batang pedang pusaka itu? Ingin cari mati wajah orang tua itu langsung menjadi garang. Jala perak siapa wajah si perempuan setengah bayi itu tampak menyiratkan kemarahan yang meluap-luap. Bibirnya sampai bergetar. Seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi hanya keinginan saja, tidak berani dia mengutarakannya. Orang tua itu tertawa terkekeh-kekeh. Dulu, kau boleh mengatakan jala itu milikmu. Tetapi kau sendiri yang rela menyerahkannya kepadaku untuk ditukarkan dengan selembar nyawamu. Masa sampai sekarang kau baru menarik kembali kata-katamu sendiri wajah perempuan setengah bayi itu sungguh tidak enak dilihat. Sampai cukup lama dia terdiam. Tua bangka, kau ingin menelan sendiri gin hunhangku itu tanyanya kemudian. Kapan aku pernah bilang begitu sahut orang tua itu sambil tertawa terkekeh-kekeh? Mimik wajah perempuan setengah bayi itu berubah agak enak dilihat. Tepat pada saat itu juga, tiba-tiba terdengar suara binatang dari tempat yang tidak begitu jauh. Jangan ribut, ada yang datang ngaco. Itu hanya suara salakan anjing, mana ada orang datang? Coba dengar lagi perempuan setengah bayi itu mendengarkan dengan seksama. Samar-samar licunju juga sudah mulai mendengar. Seiring dengan suara lolongan atau salakan binatang itu, dia juga mendengar suara pecut yang dilontarkan. Perempuan setengah bayi itu membuka tirai penyekat kereta. Dia melongokan kepalanya keluar, serangkum angin dingin menerpa wajahnya. Tampak salju putih menghampar di mana-mana. Delapan ekor anjing hutan menarik sebuah kereta salju. Gerakannya cepat sekali, sehingga orang yang melihatnya pasti akan terkagum-kagum. Melihat keadaan itu, wajah si perempuan setengah bayi langsung berseri-seri. Tua bangka, kita sudah mendapat jalan keluar. Pada saat itu si orang tua juga sudah melihat luncuran kereta salju yang dihela delapan ekor anjing hutan itu. Jangan cari masalah. Kemungkinan orang yang datang itu bukan tokoh sembilarangan, di saat pembicaraan berlangsung, jarak kereta salju itu sudah semakin dekat. Tampak orang yang duduk di atas kereta salju itu mengenakan sehelai mantel yang cukup tebal. Bagian kepalanya ditutupi dengan sehelai kain sehingga wajahnya tidak dapat terlihat dengan jelas. Perempuan setengah bayi itu mengeluarkan suara tertawa dingin. Tua bangka, mengapa kau sekarang berubah jadi penakut selesai berkata, tubuhnya bergerak menyelingap keluar dari kabin kereta lah mengibaskan tangannya, setitik sinar berwarna hijau melesat ke depan secepat tilat. Orang tua itu mengerinyitkan keningnya, dia juga melongokan kepalanya lewat tirai kereta. Tampak kereta salju itu tiba-tiba dilambatkan, timbulah bunga-bunga salju yang bercipratan kemana-mana. Orang yang duduk di atas kereta salju itu mengayunkan pecutnya, tahu-tahu panah berapi yang disambitkan perempuan setengah bayi tadi sudah terlilit olehnya. Kemudian dia melontarkannya lagi ke depan. Boom! Panah berapi itu meledak. Perempuan setengah bayi itu tertegun sejenak. Kepandayanmu hebat katanya. Suaranya yang lengking tinggi diadu dengan desiran angin, membuat perasaan orang yang mendengarnya jadi bergidik. Orang itu tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia menghentakan pecutnya ke depan. Kedelapan ekor anjing hutan itu melesat lagi ke depan. Dalam waktu yang singkat dia sudah melesat melewati perempuan setengah bayi itu. Tar! 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 Ketika kereta salju melalui kereta kuda mereka, orang itu mengayunkan pecutnya tiga kali ke arah perempuan setengah bayi. Ketiga pecutan itu berbahaya sekali, datangnya juga terlalu mendadak. Timbul belasan bayangan pecut melayang ke arah tubuh perempuan setengah bayi itu. Dasar kepandayan perempuan setengah bayi itu memang tidak lemah. Ketika melihat keadaan yang kurang beres, cepat-cepat dia menghindarkan diri. Tetapi sudah terlambat. Tar! Orang itu mengayunkan pecutnya kembali. Bagian pundak perempuan itu sudah kena ayunan pecut orang di atas kereta salju. Perempuan setengah haya itu memekik histeris kesakitan, tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang. Sedangkan dalam waktu yang demikian singkat, kereta salju itu sudah melesat lagi sejauh tiga empat depa. Tua bangka, apakah sampai sekarang kau masih belum keluar juga teriaknya? Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Sejak tadi aku sudah mengatakan jangan cari gara-gara. Kau sendiri yang tidak mau mendengarkan nasihatku. Sekarang kau malah meminta pertolongan kepada ku sembari berbicara, tubuhnya melesat keluar dari pintu kereta. Gerakan fah yang sangat cepat, termasuk langkah ditemukan. Seperti seekor burung aneh yang tiba-tiba terbang di atas permukaan salju. Setelah melesat keluar, orang tua itu sempat menghentakan kakinya di atas salju lalu menerjang lagi ke depan. Pada saat itu, salju yang memenuhi permukaan tanah sudah cukup tebal. Tetapi herannya tidak ada sedikitpun bekas hentakan kaki kakek itu di atas permukaan salju. Dalam beberapa kali loncatan saja, kakek sudah berhasil mengejar kereta salju tadi. Sahabat, tunggu sebentar teriaknya keras-keras. Orang di atas kereta tetap berdiam diri, tidak menyahut sepatah katapun. Ketika jarak kakek itu dengan kereta salju sudah tidak seberapa jauh lagi, tiba-tiba orang di atas kereta salju itu melontarkan pecut di tangannya, timbul suara yang memekakkan telinga. Ayunan pecutnya melayang ke arah wajah si kakek. Bagus sekali bentak kakek itu. Tiba-tiba tubuh kakek itu berjungkir balik ke belakang untuk menghindarkan diri. Bayangkan saja, dalam keadaan genting seperti itu, ternyata dia bisa menahan luncuran tubuhnya bahkan berjungkir bidik ke belakang. Justru ketika tubuhnya berjungkir balik, orang di atas kereta salju sudah gagal mengincar sasarannya. Yang paling menakjubkan, justru setelah berjungkir balik, kaki kakek itu masih terus juga meluncur ke depan dan dalam sekejap metu dia sudah melewati kedelapan ekor anjing hutan yang menarik kereta salju itu. Berhenti bentaknya keras-keras. Sepasang tangannya disilangkan di depan dada, mendadak dia menghantam ke depan. Angin yang kencang pun melanda ke arah orang di atas kereta salju itu. Sejak tadi Licunju mengintip dari dalam kereta. Saat itu, dia melihat orang tua itu melancarkan dua buah pukulan ke arah orang di atas kereta salju. Yang membuat perasaannya terkesiap, justru sepasang telapak tangannya yang merah tampak seperti berlumuran darah. Warna merah berdarah di telapak tangan kakek itu berpadu dengan hamparan salju yang putih bersih menjadikan suatu pemandangan yang mencolok. Licunju terkejut setengah mati, ternyata orang yang duduk di atas kereta salju juga tidak kalah terkejutnya. Tubuhnya mencelat ke atas kemudian berjungkir balik ke belakang satu dipal lebih. Dia berhasil menghindarkan diri dari serangan si kakek. Tangannya terangkat dan disingkapkannya kain pembungkus kepalanya. Siapa kau bentaknya lantang? Dalam waktu yang bersamaan, orang tua itu juga membentak. Siapa kau kedua orang itu mengajukan pertanyaan yang sama. Tiba-tiba mereka sama-sama mengeluarkan seruan terkejut. Rupanya engkasi kakek langsung tertawa terbahak-bahak. Ikoya, tidak disangka masih ada hari untuk kita bertemu muka. Orang di atas kereta salju itu juga tertawa terbahak-bahak, namun dapat dirasakan bahwa suara tertawanya itu sangat dipaksakan. Senang dapat berjumpa kembali. Pada saat itu, Li Chun Ju yang masih duduk di dalam kereta juga melihat jelas wajah orang di atas kereta salju itu ketika kerudung penutup kepalanya dilepaskan. Orang itu bukan orang lain, tetapi musuh bebu yutannya, juga orang yang paling dibencinya di dunia ini, Gin Leng Hia Chiang Iki Hu. Sebetulnya, ketika si kakek melancarkan serangan, Li Chun Ju sudah terkejut setengah mati melihat telapak tangannya yang merah itu. Memang ada beberapa jenis pukulan di dunia ini yang bila dilancarkan, telapak tangan orang itu juga akan berubah warna menjadi merah. Tapi warna merah yang diperlihatkan biasanya agak gelap, tidak segar seperti pukulan telapak berdarah dari mokau. Dan pukulan telapak berdarah itu memang hanya diwariskan kepada keturunan ketua mokau sendiri. Bahkan anak muridnya saja tidak ada yang mempelajari ilmu pukulan itu. Apalagi setelah melihat kenyataannya bahwa orang tua itu saling kenal dengan Iki Hu. Dia sudah dapat menduga bahwa orang tua itu pasti salah seorang angkatan tua dari pihak mokau. Iko yang melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa, apakah ada suatu keperluan yang mendesak sekali? Bolehkah aku menanyakan kemana tujuanmu terdengar si kakek itu bertanya kepada Iki Hu. Apa maksudmu menghalangi perjalananku tanya Iki Hu dingin? Orang tua itu mengeluarkan suara siulan yang aneh. Tadinya aku ingin meminjam kereta saljumu, tentu saja sekarang tujuannya lain lagi, Iki Hu tertawa dingin beberapa kali. Bagus sekali. Ada urusan apa harap kau katakan saja agar aku bisa mendengarnya orang tua itu menatap Iki Hu dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Beberapa kali pandangan matanya beredar. Belasan tahun tidak bertemu, ternyata Iko ya semakin tampan saja, pada saat itu, wajah Iki Hu tidak berbeda dengan wajah Taoling, yakni dipenuhi dengan urat-urat merah yang bertonjolan. Tentu saja jelek dan mengerikan. Hal itu membuktikan bahwa ucapan si kakek barusan merupakan sindiran yang tajam. Wajah Iki Hu berubah hebat. Tua bangka, hanya untuk kata-kata itu kau menghalangi perjalananku orang tua itu melangkah maju satu tindak. Tentu saja masih ada hal lainnya. Dulu, abangku dan istrinya, keponakanku yang perempuan, entah berbuat kesalahan apa terhadap dirimu sehingga akhirnya kau melakukan tindakan demikian keji kepada mereka? Mendengar kata-kata kakek itu, lagi-lagi licunju tertegun. Tempo dulu, Iki Hu mengkhianati partai Mokau. Dia membunuh kedua mertuanya, istrinya bahkan 16 tokoh angkatan tua atau para tanjo dari pihak Mokau. Boleh dibilang urusan itu sudah diketahui oleh seluruh umat Bulim. Sedangkan mendengar nada kata-kata kakek itu, ketua Mokau lama yang mati di tangan Iki Hu justru abang si kakek itu. Kalau memang benar demikian, kedudukan si kakek di dunia Bulim sudah tergolong tinggi sekali sehingga sulit dicari tandingannya. Karena dia masih setingkat lebih tua daripada Iki Hu. Pikiran licunju sedang melayang-layang, tiba-tiba dia mendengar si Gagu yang duduk di sampingnya mengeluarkan suara dari tenggorokannya. Licunju menolahkan kepalanya tampak sepasang metu si Gagu menyorotkan sinari yang buas. Kedua telapak tangannya sudah mengenakan sebuah sarung tangan yang bentuknya aneh sekali. Sepasang sarung tangan itu bentuknya seperti cakar burung. Ujungnya runcing-runcing. Sepasang matanya mendelik kepada Iki Hu lekat-lekat. Licunju tahu, antara Iki Hu dengan pihak Mokau telah terlibat dendam permusuhan sedalam lautan. Tetapi menurut yang diketahuinya, dulu, Iki Hu telah turun tangan dengan telengas sekali. Para tokoh kelas 1 Mokau semuanya mati terbunuh di tangannya. Meskipun ada beberapa yang sempat melarikan diri, tapi jumlahnya hanya segelintir dan terdiri dari bu Beng Xiaokat. Meskipun selama bertahun-tahun ini mereka sangat membenci Iki Hu, tetapi tidak ada satupun yang berani menunjukkan jejaknya di dunia Kang Ou. Mereka takut akan didatangi oleh Iki Hu. Karena itu pula, mereka tidak berani mengungkit masalah balas dendam. Seandainya orang tua dan si Gagu benar-benar tokoh angkatan tua Mokau Tempo dulu, tentu mereka tidak akan melepaskan Iki Hu begitu saja. Berpikir sampai di situ, Li Chun Ju sungguh berharap Iki Hu dapat mati di tempat yang berhamparan salju di tangan si kakek. Setelah mengenakan sarung tangannya, tampak si Gagu mengendap-endap keluar dari pintu kereta. Tubuhnya terhalang oleh pintu kereta sehingga tidak dapat terlihat jelas. Apalagi perawakannya memang kecil kurus. Hanya Li Chun Ju seorang yang tahu dia sudah menyelinap keluar. Si Gagu merayap di atas permukaan salju sampai kira-kira lima kaki jauhnya, kemudian dia mengendap di atas tanah. Salju turun semakin deras. Dalam waktu sekejap seluruh tubuh si Gagu sudah tertutup lapisan salju. Tetapi dia tetap mengendap di atas tanah tanpa bergerak sedikitpun. Li Chun Ju tidak mengerti apa yang sedang dilakukannya. Dia hanya mendengar perempuan setengah bayi itu tertawa terkekeh-kekeh. Tua bangka, itukah keponakan mantumu yang namanya sudah menggetarkan kolong langit dan merupakan orang terbaik dari pihak Mokau di zaman keemasannya dulu wajah si kakek berubah menghijau sehingga menakutkan. Betul, dia memang keponakan menantu terbaik dari Mokau kami, Ikihu tertawa terkekeh-kekeh. Kau Elo Yacu. Kau sudah hidup lebih lama dari orang Iain 20 tahunan, seharusnya kau sudah merasa puas, orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Terima kasih kau telah membiarkan aku hidup selama 20 tahun, tapi sekarang aku juga masih ingin hidup terus. Iko ya, keponakan perempuanku di alam baka pasti sangat merindukan dirimu. Begitu melihat orang tua itu, Jin Leng Hia Chiang Ikihu terperanjat setengah mati. Tentu saja dia mengenali bahwa orang tua itu adalah seorang angkatan tua dalam partai Mokau Tempo dulu. Namanya Kau Eto. Kedudukan di dalam Mokau di bawah Kau Elo Kau Chu, tetapi masih di atas ke enam orang Tancu. Lagipula Kau Eto itu masih saudara kandung dengan Kau Chu itu. Kepandainya tinggi sekali, boleh dibilang sulit ditemukan tandingannya. Ketika mengkhianati Mokau, Ikihu sudah menghabiskan banyak waktu untuk merencanakannya. Sedangkan dalam rencananya, dia sudah mengambil keputusan untuk membunuh semua tokoh angkatan tua dari Mokau. Tetapi Kau Eto yang mendapat julukan si Ulo Chun Chu selalu berpergian seorang diri. Jarang ada di markas pusat Mokau. Kecuali di saat putri Mokau menikah dengan Ikihu. Saat itu dia mengatakan baru kembali dari Lemhei. Bahkan sempat menetap di markas Mokau selama beberapa hari. Selanjutnya tidak pernah terlihat lagi. Hari itu, Ikihu mendapatkan kesempatan yang sangat baik. Itulah sebabnya dia tidak peduli Kau Eto ada di tempat atau tidak. Sebab bila dia memhatalkan niatnya, tentu sulit lagi menemukan kesempatan yang sama. Raja Iblis itu langsung turun tangan dan ternyata berhasil. Setelah kejadian itu, Ikihu terus mencari jejak Kau Eto kemana-mana, tetapi selalu tidak berhasil. Dia benar-benar tidak menyangka, kalau orang tua itu yakni Kau Eto dapat ditemukannya di tempat itu. Li Chun Ju yang ada dalam kereta, terkejut sekali ketika melihat Ikihu melangkah menghampiri orang tua itu. Niatnya ingin menyemhunyikan diri, tetapi terlambat. Dengan panik dia memeluk Tawoling rat-rat. Si Raja Iblis itu membuka tirai kereta seraya berkata, Aih, mengapa kau belum berangkat juga Li Chun Ju tidak tahu apa arti pertanyaan Ikihu, namun dia tidak menjawah sepatah katapun. Ikihu membalikan tubuhnya, hendak meninggalkan kereta itu. Dia tampak tertegun sejenak lalu Nian Dada membalikan tubuhnya lagi dan memperhatikan dengan seksama. Tiba-tiba dia mengeluarkan suara Tawa yang menyeramkan. Rupanya kasih bocah busuk katanya. Selesai berkata, tangannya terangkat ke atas hendak menghantam ubun-ubun kepala Li Chun Ju. Pemuda itu terkejut setengah mati, gerakan tangan Ikihu bukan main cepatnya. Dalam keadaan panik dia hanya menggeser tubuhnya sedikit untuk menghindarkan diri. Pada saat itu juga Ikihu melihat Tawoling dalam pelukannya. Sekali lagi Ikihu tertegun ketika melongo ke dalam kereta. Dia melihat sepintas lain seorang pemuda yang wajahnya penuh urat-urat merah sedang memeluk seorang perempuan. Tadinya dia mengira mereka adalah Tao Hengkan dan Ikiyok Hang. Karena itu dia mengajukan pertanyaan mengapa kau belum berangkat juga seperti diketahui. Chen Simfu mengajak Tao Hengkan dan Ikiyok Hang bersama-sama berangkat menuju sebelah barat gunung Kunlun San untuk mengulangi penyelidikan mereka. Itulah sebabnya Ikihu heran mengapa Tao Hengkan dan Ikiyok Hang belum berangkat juga. Dan setelah mengajukan pertanyaan, dia sudah melangkah meninggalkan kereta itu. Tetapi, tiba-tiba Ikihu merasa curiga. Rasanya wajah pemuda itu tidak begitu mirip dengan Tao Hengkan. Maka dia membalikan tubuhnya kembali dan memperhatikan dengan seksama. Ternyata kedua orang itu justru Li Chunju dan Tao Ling. Api amarah dalam dadanya langsung herkobar-kobarlah langsung mendengus dingin. Bocah busuk, aku ingin lihat apa kali ini kau masih bisa meloloskan diri. Dia menyurut mundur satu langkah, lengannya disilangkan, siap untuk melancarkan serangan. Hati Ikihu dilanda kebencian yang tidak perkirakan. Dalam pandangannya, Tao Ling tidak bergerak atau bersuara sedikitpun karena sudah mengambil keputusan untuk mengikuti Li Chunju baik hidup maupun mati. Karena itu dia mengerahkan tenaga dalam sepenuhnya dan hendak menghancurkan kereta berikut kedua orang di dalamnya sehingga lebur menjadi satu. Belum lagi kedua pukulan itu dilancarkan, K.W. Etok sudah berkata, Tunggu dulu. Kedua orang itu tidak mungkin membantu aku. Tunggu sampai kita berhasil menentukan siapa yang menang di antara kita. Masih belum terlambat apabila kau berniat membunuh mereka, mendengar kata-kata si kakek, hati Ikihu tergerak. Diam-diam dia berpikir, untung saja aku belum melancarkan kedua pukulan ini. Apabila tidak kemungkinan K.W. Etok akan menggunakan kesempatan itu untuk membokongku. Pasti aku akan menderita luka parah dan tidak sanggup memberikan perlawanan lagi. Cepat-cepat Ikihu menarik kembali pukulannya yang belum sempat dilontarkan. Dua jari tangannya menjulur ke depan untuk menotok jalari darah Li Chunju dan Tao Ling. Setelah itu dia baru memhalikan tubuhnya seraya mengeluarkan suara tertawa yang panjang. Mari katanya. Pikiran Ikihu memang sulit ditebak orang lain. Dia tidak langsung mengiakan kata-kata K.W. Etok. Sedangkan saat itu juga, dia sudah siap melancarkan serangan yang tadi ditundanya kepada musuh dihadapannya itu. Tapi meskipun sampai di mana liciknya hati Ikihu, dia tetap manusia yang tidak terlepas dari kesalahan. Dia tidak mengetahui masih ada seorang lagi yang tiarap di atas tanah dengan seluruh tubuh tertutup salju. K.W. Etok tertawa menyeramkan. Bagus. Ikoya memang baik hati, diam-diam Ikihu berpikir dalam hati, apabila K.W. Etok sudah disingkirkan, berarti semua musuh kesarnya sudah mampus. Mulai sekarang dia pun dapat hidup tenang tanpa ada ganjalan apa-apa lagi. Itulah sebabnya Ikihu berhati-hati sekali. Hawa murninya diedarkan sebanyak tiga kali, kemudian didesakan ke arah telapak tangan. Lengannya diangkat ke atas, telapak tangannya berubah warna seperti matahari yang baru terbit. Siulocuncu K.W. Etok yaitu si kakek sadar bahwa kematian abang dan kakak iparnya 20 tahun yang lalu bukan hal yang kebetulan. Setidaknya Ikihu memang mempunyai kepandaian yang dapat diandalkan. Karena itu, dia juga meningkatkan kewaspadaan, perhatiannya dicurahkan sepenuhnya. Perlahan-lahan dia mengangkat tangannya ke atas dan maju setindak demi setindak. Dalain sekejap mati jarak K.W. Etok dengan Ikihu sudah tinggal tiga kaki. Lambat laun tampak tangannya menjulur ke depan untuk mengirimkan sebuah serangan. Tubuh Ikihu merendah sedikit, lalu menghantamkan sebuah pukulan ke depan. Gerakan kedua orang itu tampaknya lamban sekali, tetapi ketika dilancarkan, kecepatannya justru hampir tidak terbayangkan. Tampak bayangan merah berkelebat, kedua tangan mereka sudah saling membentur. Blam! Setelah beradu satu kali, keduanya pun tergetar mundur kira-kira dua kaki. Pukulan yang dilancarkan Ikihu maupun K.W. Etok, sejak awal hingga beradu, tampaknya sama-sama sudah mengerahkan segenap kekuatannya. Tapi hanya sekali pukulan keduanya langsung memencarkan diri. Kedua-duanya sama-sama tergetar ke belakang, sedangkan salju-salju yang berhamburan langsung memenuhi tubuh mereka. Tidak lama kemudian salju turun semakin deras. Tubuh keduanya tampak tertutup lapisan salju. Sedangkan saat itu keduanya sedang mengedarkan hawa murni dalam tubuh. Arus hangat bergerak-gerak, salju yang melekat di tubuh mereka berjatuhan. Tetapi karena hawanya yang terlalu dingin, belum lagi salju itu menetes di atas tanah, aliran airnya sudah mebeku kembali menjadi batangan es halus yang menggelantung di pakaian mereka. Setelah sama-sama tergetar mundur, hati Ikihu tersentak kaget sekali. Karena dalam serangannya tadi, dia merasa pukulannya sudah beradu dengan pukulan lawan padahal sebetulnya belum. Jarak antara kedua telapak tangan mereka masih satu cun lebih. Namun karena tenaga dalam mereka sama-sama hebat, belum sempat saling beradu, angin yang terpancar dari pukulan masing-masing telah menggetarkan lawan. Dengan demikian Ikihu juga menyadari bahwa tenaga dalam KW Etok seimbang dengan tenaga dalam sendiri. Apabila terus mengadu kekerasan akibatnya pasti kedua belah pihak sama-sama akan terluka parah. Tentu saja Ikihu tidak mengharapkan akibat akan berakhir demikian, karena rahasia besar Tong Tian Pao Leong sudah di depan mata. Sebetulnya Ikihu sedang melakukan perjalanan bersama Chen Simfu, Kim Ting Siong Jin dan rombongan Coan Lun Hoat Kong menuju sebelah barat gunung Kun Lun San mengapa tahu-tahu dia bisa muncul di tempat itu. Rupanya, mereka baru berjalan tidak seberapa jauh, perasaan Ikihu terus mengkhawatirkan Tao Ling. Itulah sebabnya dia balik lagi untuk melihat keadaan istrinya itu. Ikihu menyadari hahwa dia mempunyai seekor Tong Tian Pao Leong, rombongan Chen Simfu dan yang lainnya mau tidak mau harus menunggunya di kaki gunung Kun Lun San. Ketika dia sampai kembali ke perkampungan keluarga Seng, Tao Ling sudah melarikan diri. Hati Ikihu panik sekali. Cepat-cepat dia pergi mencarinya. Akhirnya dia mendatangi tepian jurang tempat Tao Ling menerjunkan diri. Tetapi kedatangannya terlambat sedikit. Pada saat itu Tao Ling sudah tertolong oleh K.W. Etok dan dibawanya pergi ke tempat tinggalnya. Ikihu mencari lagi beberapa saat, kemudian melanjutkan perjalanan seorang diri. Itulah sebabnya dia bisa bertemu dengan K.W. Etok di tempat itu. Sementara itu, hati Ikihu agak menyesal juga terhadap tindakannya sendiri. Meskipun Tao Ling sedang mengandung anaknya, tapi masih juga tidak memiliki sedikitpun perasaan terhadap Ikihu. Dan dia sendiri yang bersusah payah berusaha menemukan Tao Ling kembali, malah bertemu dengan K.W. Etok musuh besarnya di tempat seperti itu. Setelah berdiam diri beberapa saat, terdengar K.W. Etok tertawa terbahak-bahak. Ternyata kepandaian Ikoya memang hebat. Tetapi tetap ada satu hal yang membuatku penasaran. Pada waktu itu, tenaga dalam abangku itu di atas kekuatanku sekarang, entah bagaimana caranya Ikoya bisa berhasil membunuh seluruh keluarga abangku itu mendengar sidirannya yang begitu tajam, wajah Ikihu menjadi merah padam seketika. Dua puluh tahun yang lalu, dia berhasil merembunuh ketua Mokau dan istrinya justru dengan kera membokong, tetapi hal itu tidak pernah dia utarakan kepada siapapun juga. Ikihu tertawa terbahak-bahak untuk menutupi rasa malunya. Apakah pandangan K.W. Eloyacu terhadap abangmu itu tidak terlalu tinggi sembari berbicara, dia mengeluarkan sebatang piau kecil dari balik pakaiannya. Senjata rahasia itu terjepit antara jari telunjuk dan jari tengahnya, yang tampak hanya bagian ujungnya yang tajam. Raja Iblis sudah bersiap melontarkan senjata rahasia itu. Apakah kita hanya mengaduk pukulan satu kali saja katanya? Si Ulochun Cukawe etuk melihat Ikihu yang memeriksa kereta. Dia tidak menemukan si Gagu. Diam-diam dia sudah dapat membayangkan bahwa dia yang akan memenangkan pertarungan kali ini. Karena keyakinannya yang besar, perasaannya jadi jauh lebih tenang. Tentu saja harus diteruskan sampai ketahuan siapa yang lebih unggul di antara kita sahut K.W. etuk. Lengan tangannya perlahan-lahan terangkat ke atas, kemudian dengan gerakan lambat menjulur ke depan. Pukulannya sudah dekat dengan dada Ikihu. Tiba-tiba Raja Iblis menggerakkan tangannya menyambut pukulan itu. Justru tepat pada saat itu juga, K.W. etuk melihat kira-kira empat kaki di belakang Ikihu, salju beterbangan, sesosok bayangan mencelat bangun. Bayangan itu tadinya sedang tiarap di atas tanah dan dalam keadaan tertutup salju. Sekarang tiba-tiba mencelat bangun, salju berhamburan kemana-mana, namun tidak. Timbul suara sedikitpun. Orang itu nienerjang ke bagian punggung Ikihu dengan kedua tangan merentang ke depan mementuk cakar. Salju memercik kemana-mana. Tetapi Ikihu tidak dapat merasakan hal itu. Saat itu salju sedang turun dengan deras, yang jatuh dari langit tidak kalah banyak dengan yang memercik dari permukaan tanah. Itulah sahabnya Ikihu tidak memperhatikan. Sedangkan Ikihu sendiri juga tidak pernah menduga, di saat sebentar lagi dia mempunyai keyakinan untuk melumpuhkan seluruh lawannya, tahu-tahu masih ada seorang musuh yang mendekam di atas tanah. Seluruh perhatian Ikihu sedang terpusat pada K.W. etuk. Gerakan tubuh si Gagu yang melonjak bangun mempunyai kecepatan yang sungguh mengagumkan. Ketika Ikihu curiga mengapa tiba-tiba K.W. etuk menyurutkan pukulannya sedikit. Dalam waktu yang bersamaan, sepasang cakar si Gagu tinggal dua cun lagi sampai di punggung Ikihu. Biar hagemanapun, Ikihu memang bukan tokoh sembarangan. Meskipun ketika si Gagu melonjak bangun dia belum menyadarinya, tetapi ketika orang itu menerjang ke arahnya, dia sudah merasakan ada yang tidak beres di belakangnya. Sekonyong-konyong dia meraung keras-keras, telapak tangan kirinya dibalikan lalu meluncurkan sebuah pukulan ke belakang. Belam! Pada saat itu, jarak si Gagu dengannya tidak sampai setengah kaki, pukulan Ikihu tepat mengenai dada si Gagu. Ilmu warisan yang dirahasiakan Mokau yakni pukulan telapak berdarah. Dapat dibayangkan sampai di mana kehebatannya. Si Gagu mengeluarkan suara gerungan yang aneh, darah segar bermunkratan dari mulutnya. Sekumpulan darah segar tiba-tiba saja meluncur ke bagian belakang leher Ikihu. Si Raja Iblis itu terkejut setengah mati. Pada dasarnya si Gagu yang terkena pukulan Ikihu itu, tidak perlu diragukan lagi bahwa nyawanya tak dapat dipertahankan lebih lama. Tapi sebelum kematian menjelang, si Gagu mengerahkan sisa tenaganya untuk menerjang ke depan dan mencakar. Dapat dibayangkan betapa besar tenaga dalam yang terkandung pada cengkeramannya itu. Sungguh sulit diuraikan dengan kata-kata. Dengan tangannya yang sudah mengenakan sarung tangan yang ujungnya runcing-runcing, secepat kilat dia mencakar pundak Ikihu. Ikihu merasa pundaknya dilanda rasa perih yang tidak terkirakan. Kemarahannya semakin meluap-luap. Dia mengerahkan tenaga dalamnya, tubuh si Gagu terpental di udara. Terdengar Ikihu mendengus satu kali, lalu membalikkan tubuhnya dan menerjang kembali ke arah si Gagu. Sesampainya di samping tubuh si Gagu, Raja Iblis menyepahkan kakinya agar tubuh si Gagu itu membalik. Namun ketika dia berhasil melihat rot muka si Gagu, wajahnya sendiri langsung berubah hebat. Setelah tertegun beberapa saat, dia malah tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya berkumandang memenuhi seluruh tempat itu dan memecahkan kesunyian malam yang mencekam, sehingga membuat perasaan orang menjadi bergidik dan sukma seakan melayang seketika. Di pundak Ikihu telah terdapat empat-lima buah lubang kecil dan darah segar terus menetes dari lubang lukanya. Sedangkan sebelum terhempas di tanah untuk mati selamanya, si Gagu malah sempat tertawa terbahak-bahak seakan mengejeknya. Sekarang si Gagu pasti sudah mati, suara tawa Ikihu masih berkumandang terus. K.W.E. Tok memandangnya dengan terpaku. Hampir setengah kentungan lamanya Ikihu tertawa seperti orang gila. Dia menolahkan kepalanya kepada K.W.E. Tok. Apa yang kau tertawakan bentak K.W.E. Tok? Ikihu tertawa panjang sekali lagi. Tidak disangka aku Ikihu yang entah sudah bertemu dengan berapa banyak orang gagah di dunia ini, entah sudah berapa banyak bahaya yang kutemui, ternyata hari ini aku bisa mati di tangan seorang budak hina dari Mokais, K.W.E. Tok tertawa dingin beberapa kali, ini yang dinamakan hukum karma, tubuh Ikihu terhuyung-huyung beberapa kali, wajahnya berubah sedemikian rupa sehingga sungguh mengerikan. Keempat anggota tubuhnya terasa lemas, nyilu dan kesemutan. Dia jatuh terduduk di atas salju. Matanya terpejam erat-erat, dan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ketika pundaknya tercakar sarung tangan si Gagu, Ikihu masih mengira lukanya tidak seberapa parah. Tapi ketika dia membalikan tubuh si Gagu dan menatapnya dengan seksama, hatinya tersentak kaget sekali, sulit diuraikan dengan kata-kata. Karena dia langsung mengenali siapa si Gagu dan kehebatan sarung tangan yang dikenakannya. Si Gagu itu salah seorang budak pelayan bekas ketua Mokau yang telah mati di tangan K.W. Ikihu tahu, meskipun selamanya tidak ada orang yang tahu siapa nama si Gagu, tapi dulunya dia seorang pentolan dari golongan susat dan sarung tangan yang dikenakannya mengandung racun yang keji. Beberapa kali Ikihu berusaha menyelidiki racun apa sebenarnya yang terdapat di sarung tangan itu. Tapi tidak pernah berhasil mencapai keinginannya karena selama di Mokau, si Gagu tidak pernah menunjukkan sikap bersahat dengannya. Sekarang pundak Ikihu sudah terluka oleh cakar runcing sarung tangan si Gagu, dan tidak usah diragukan lagi racunnya juga sudah menyerap ke dalam lukanya. Meskipun racun itu tidak langsung bekerja, tetapi saat itu Ikihu sedang berhadapan dengan seorang musuh tangguh yaitu Siulocun Cukawe Eptok. Bagaimanapun dia tidak sanggup meloloskan diri dari cengkeraman maut. Itulah yang membuat perasaan Ikihu perih sekali. Selama puluhan tahun, semangatnya menyala-nyala. Tetapi saat itu semuanya menjadi embelas seketika. Tidak disangka-sangka dia akan mati di tangan seorang Buddha Hina yang tidak mempunyai nama sedikitpun di dunia bulim. Saking sakitnya hati Ikihu, dia malah mendongakan kepala untuk tertawa terbahak-bahak. Ketika suara kawanya terhenti, seluruh tuhuhnya sudah begitu ngilu sehingga hampir tidak tertahankan olehnya. Ikihu berusaha menghimpun hawa murni dalam tubuhnya, tetapi tubuhnya sudah begitu lemas. Raja Iblis itu sadar, dirinya tidak akan luput dari kematian. Dia duduk di atas tanah berapa saat, kemudian baru berdiri. Dengan terhuyung-huyung dia berjalan menghampiri kereta kuda. Ikihu berjalan ke samping kereta, lalu menyingkapkan tirai kuda itu. Ditariknya nafas dalam-dalam. Plak! Plak! Dua kali dia menepuk tubuh Li Chun Ju dan Tao Ling membebaskan totokan di kedua orang itu. Tetapi racun dalam tubuh Ikihu sudah bereaksi. Seluruh tubuhnya terasa lemas tak berdaya lagi. Tepukan tangannya pada tubuh kedua orang itu tak memhawa hasil sedikitpun. Li Kong Chu kau harus menjaga Tao Kou Nyo baik-baik. Anak dalam perutnya adalah darah dagingku. Li Kong Chu meskipun dulu, lu aku sering melakukan kesalahan terhadapmu harap kau jangan menyulitkan anak itu. Pada dasarnya Ikihu adalah seorang manusia yang tinggi hati. Tetapi saat itu dia menyadari racun sudah mengedar ke seluruh tubuhnya, sebentar lagi dia pasti akan mati. Karena itu dia mengucapkan kata-kata yang belum pernah dilontarkan selama hidupnya. Jalan darah Li Chun Ju sedang tertotok, dia tidak bisa menjawab perkataan Ikihu, tapi hatinya terharu sekali. Ikihu mengeluarkan sebuah tongtian pao hang miliknya kemudian disusupkannya ke dalam telapak tangan Li Chun Ju. Sebuah tongtian pao liong ini, aku hadiahkan kepadamu. Ha, rapka simpan baik-baik selesai berkata, Ikihu menoleh kepada Kwe Etok. Kwe Elo Yacu harap kau bebaskan jalan darah mereka pada saat itu, tampang Ikihu sudah berubah sedemikian rupa sehingga benar-benar tidak enak dilihat. Tampak tubuh Kwe Etok berkelebat, sekejap mati kemudian, dia sudah sampai di depan mereka. Perempuan itu sudah gila, jalan darahnya tidak boleh dibebaskan, Ikihu menarik nafas panjang. Aku tahu, Kwe Etok menjulurkan tangannya menepuk jalan darah Li Chun Ju yang tertotok pun bebas seketika. Li Chun Ju menggenggam tongtian pao liong yang diberikan oleh Ikihu. Li Kong Chu, penyakit Taokou Nyo ini masih ada kemungkinan untuk disemuhkan. Harap kau memperlakukannya baik-baik, kata Ikihu. Isian Sing, kau tidak perlu khawatir, anakmu itu, akan ku perlakukan seperti anakku sendiri, sahut Li Chun Ju. Wajah Ikihu semakin lama semakin tidak enak dilihat. Dia mengatur nafasnya sejenak kemudian bertanya kepada Li Chun Ju. Li Kong Chu dari mana datangnya urat-urat merah di wajahmu itu Li Chun Ju menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Coba kau ingat-ingat lagi. Urat-urat merah itu terjadi karena Ra Chun Laha laba merah. Apabi, la kau menemukan laba-laba merah yang hidup? Ra Chun itu masih bisa disedot kembali dan wajahmu bisa pulih seperti sedia. La, berkata sampai di sini, tenggorokan Ikihu mengeluarkan suara beberapa kali, wajahnya pucat pasi, urat merah di wajahnya seakan mengerut sehingga semakin mengerikan. Tubuhnya sempoyongan akhirnya terkulai jatuh di atas salju. Belum berapa lama tubuh Ikihu terjatuh di atas tanah, lapisan salju sudah menutupnya. Tampak Li Chun Ju dan Kwe Etok berdiri di sampingnya dengan terpaku. Sesaat kemudian tampak keempat anggota tubuh Ikihu bergetar sedikit lalu terdiam untuk selamanya. Li Chun Ju mendongakan kepalanya dan melirik Kwe Etok sekilas, lalu menarik nafas panjang. Kwe Elo Ciam Pua, dia sudah mati. Kwe Etok mendengus dingin satu kali. Hektometer. Sejak dulu dia memang sudah harus mati, tangan kakek itu menjulur ke depan. Berikan tongtian Pau Hang itu kepada kumentaknya garang. Li Chun Ju memang tidak memusinkan apa yang dinamakan tongtian Pau Hang itu. Dia langsung menyodorkannya kepada Kwe Etok. Orang tua itu mengambilnya dari tangan Li Chun Ju kemudian menoleh kepada perempuan setengah bayar tadi. Rupanya entah sejak kapan perempuan setengah bayar itu sudah tertotok oleh Ikihu. Dia berdiri di atas salju tanpa dapat menggerakkan tubuhnya sedikitpun. Tubuh perempuan itu sejak tadi sudah dipenuhi lapisan salju yang cukup tebal. Pada alisnya bergelantung beberapa batang es halus. Li Chun Ju dapat melihat dengan jelas, ketika Kwe Etok meliriknya sekilas, perempuan itu menyorotkan sinar ketakutan. Melihat keadaan itu, hati Li Chun Ju tergerak. Diam-diam dia berpikir, kalau Kwe Etok memang benar orang dari pihak Mokau di jaman dulu, tentu tindak tanduknya juga. Sangat keji dan tangannya telengas. Tampaknya hal itu memang tidak perlu diragukan lagi. Sedangkan perempuan setengah bayar itu sudah dapat menebak isi hatinya saat itu maka matanya baru menyorotkan sinar demikian ketakutan. Berpikir sampai di situ, Li Chun Ju merasa keadaannya sekarang juga sedang terancam bahaya. Setelah mencelakai perempuan setengah bayar itu, apakah Kwe Etok juga akan membereskan Taoling? Di saat pikiran Li Chun Ju sedang melayang-layang, Kwe Etok sudah sampai di depan perempuan setengah bayar itu. Tempat ini sudah dipenuhi salju, pasti jarang ada orang yang lewat. Kau juga bisa beristirahat dengan tenang. Meta perempuan itu menyorotkan sinar kemarahan, tetapi dia tidak bisa bersuara sedikitpun. Si Ulu Chun Ju Kwe Etok tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba tangannya bergerak menghantam dada perempuan setengah bayar itu. Dipukul demikian keras oleh Kwe Etok, jalan darahnya yang tertotok pun jadi bebas. Dia meraung kalap, tubuhnya terhuyung-huyung jatuh di atas salju. Tetapi dia masih sempat menggetarkan tangannya menyambitkan tujuh-delapan batang panah berapi ke arah Kwe Etok. Seketika itu tampak titik sinar berwarna hijau melesat ke depan, timbul suara mendesis-desis. Sayangnya setelah terhantam satu kali oleh pukulan Kwe Etok, tubuh perempuan itu sudah luka parah. Tenaga dalamnya juga sudah terbatas. Panah berapinya seperti permainan untuk menggertak lawan. Buktinya dengan mudah dapat dihindari oleh Kwe Etok. Perempuan setengah bayar itu tertawa terbahak-bahak beberapa kali, kemudian menangis terseduh-seduh. Sepasang tangannya terus meremas salju di atas tanah, dapat dibayangkan kebencian dalam hatinya saat itu terhadap Kwe Etok. Tidak lama kemudian gerakan perempuan itu berubah lamban. Perlahan-lahan tubuhnya mulai dilapisi salju. Seluruh tempat itu penuh dengan hamparan salju. Demikian tenang, demikian mencekam. Siapa yang mengira bahwa belum berapa lama tadi telah berlangsung pertarungan yang sengit? Pasti tidak ada orang yang percaya bahwa ada tiga sosok mayat yang semuanya merupakan tokoh-tokoh bulim kelas 1 telah terkubur di bawah hamparan salju itu. Setelah seluruh tubuh perempuan itu tertutup lapisan salju dan tidak ada gerakan lagi, Kwe Etok baru berjalan perlahan-lahan menghampiri Licunju. Hamparan salju terlalu dalam, kereta kuda tidak bisa lewat lagi. Kita gunakan saja kereta salju itu katanya. Licunju tertawa getir. Kwe Elo Ciam Pual, aku memang belum pernah menginjak istana rahasia itu. Sekarang seharusnya kau sudah percaya bukan tiba-tiba Kwe Etok tersenyum licik. Sepasang matanya menyorotkan sinar yang tajam dan melirik sekilas kepada Tawoling. Licunju melihat sinar mati orang tua itu mengandung hawa pembunuhan yang tebal, sekonyong-konyong hatinya dilanda perasaan terkesiap. Kwe Elo Ciam Pual, apa yang akan kau lakukan tanyanya dengan suara parau? Mimik wajah Kwe Etok benar-benar sulit diterka. Ikihu benar-benar tua-tua keladi, semakin tua semakin tidak tahu malu. Benarkah budak perempuan ini istrinya tanyanya dengan nada dingin? Takoko Unimar menikah dengannya karena terpaksa, jawab Licunju menjelaskan. Kwe Etok tertawa terkekeh-kekeh. Dipaksa kek, herlakek, pokoknya sama saja. Anak dalam perutnya merupakan Benisi Jahanam itu, berkata sampai di situ, saking terkejutnya, selembar wajah Licunju sudah pucat pasi. Tubuhnya bergeser dan menghadangi tubuh Tawoling. Matanya menatap Kwe Etok lekat-lekat. Pada waktu itu, seluruh Mokau hancur di tangan Ikihu seorang. Meskipun aku pernah mendengar berita itu, saat itu aku sedang menyelesaikan suatu urusan yang penting sekali. Karena itu belum sempat mencarinya untuk mengadakan perhitungan. Sekarang musuh tangguh sudah berhasil dinyahkan. Benar-benar merupakan kebangkitan partai Mokau. Bocah cilik, watakmu boleh juga, bagaimana kalau kau masuk menjadi anggota Mokau dan merebut kedudukan tinggi di dunia bulim Kwe Elo Ciam Pua, terus terang saja, nama dan kedudukan tidak ada artinya lagi bagiku. Hatiku sudah tawar terhadap semua itu. Aku hanya ingin hidup dalam ketentraman dan kedamaian bersama Taoko Niu. Aku tidak berminat sedikitpun untuk terjun di dunia ramai yang penuh dengan pertikaian, Kwe Etok tersenyum mendengarkan kata-katanya. Dulu, karena sedikit kecerobohan dari pihak Mokau sendiri, akibatnya seluruh Mokau habis terbasmi. Sekarang aku ingin membangkitkan partai kami kembali. Tentu aku tidak boleh membiarkan sedikitpun bibit bencana yang bisa berakibat fatal di kemudian hari, tentu saja Li Cunju mengerti yang dimaksud sebagai bibit bencana oleh Kwe Etok adalah anak dalam kandungan Taoling. Hatinya semakin berdebar-debar. Kwe Elo Ciam Pua, Taoko Niu baru hamil 4 bulan. Apabila anak itu sudah terlahir kelak, kami tidak akan memberitahukan asal-usulnya. Harap kau berbelas kasih mebebaskan kami. Kwe Etok tertawa dingin. Kau berani menjamin apabila sudah besar nanti, seumur hidupnya dia tidak akan tahu riwayat hidupnya sendiri. Kami rela meninggalkan Tionggoan dan berlayar mengarungi samudera mencari sebuah tempat yang tidak pernah terinjak oleh manusia. Lalu hidup mengasingkan diri. Dengan demikian anak itu pun tidak akan pernah tahu riwayat hidupnya sendiri, Kwe Etok tertawa terbahak-bahak. Api yang liar sulit dipadamkan, bunga-bunga masih terus berkembang setiap musim semi, katanya. Wajah Li Cunju semakin berubah. Kwe Elwayacu kalau begitu, kau tetap bermaksud mencelakakan kami. Aku hanya ingin melenyapkan bibit haram si Jahanam Ikihu, rasanya tidak bisa dikatakan terlalu keji, bukan Li Cunju panik sekali. Tetapi, sekarang bayi itu masih ada dalam rahim ibunya. Kau-kau Kwe Etok tidak memberi kesempatan kepada Li Cunju untuk menyelesaikan kata-katanya. Satu malam menjadi seorang istri, sama saja merupakan budi seumur hidup. Tentu saja aku harus melenyapkan kedua-duanya, kau tidak bisa melakukan hal itu. Kwe Etok mengeluarkan suara tawa yang aneh, lengannya bergerak ke depan, kelima jari tangannya membentuk cengkeraman. Tangannya menjulur untuk mencengkeram pundak Li Cunju. Pemuda itu membalikkan tangannya untuk menyambut serangan itu, tetapi justru dalam waktu yang hanya sekilasan cahaya itu, seiring dengan suara tawa Kwe Etok, jari tangannya berubah menjadi totokan yang tepat mengenai pergelangan tangan Li Cunju. Pemuda itu merasa sebelah lengannya menjadi kesemutan dan mengilu. Tenaganya pun lenyap. Pukulannya tidak bisa diteruskan. Kwe Etok tertawa panjang sekali lagi, pundak Li Cunju sudah tercengkeram dan dilemparkannya tubuh Li Cunju ke samping. Li Cunju tidak dapat mempertahankan diri, dia terlempar sejauh enam tujuh kaki. Namun ketika terhempas di atas tanah, langsung bangkit kembali untuk menerjang ke arah Kwe Etok. Pada saat itu, Kwe Etok sudah menenteng Tao Ling keluar dari dalam kereta. Karena kerahan tenaga dalam Kwe Etok terlalu besar, jalan darah di tubuh Tao Ling jadi bebas dari totokan. Tampak Tao Ling mengembangkan seulas senyuman kepadanya. Wah! Putih sekali, benar-benar indah. Awan di mana-mana seru gadis itu. Kwe Etok tertegun, melihat Li Cunju sudah sampai di sisinya. Kwe Elo Ciam Pua, jangan turun tangan dulu. Dengarkanlah perkataan kami teriak Li Cunju dengan suara keras. Kwe Etok mendorong Tao Ling sehingga terjerembap di atas salju. Kakinya menyepak lalu menekan di punggung gadis itu. Tubuh Tao Ling lemas seketika, tidak bisa bergerak sedikitpun. Apalagi yang ingin kau katakan tanya Kwe Etok sambil menolahkan kepalanya. Kwe Elo Ciam Pua, aku tahu kau takut anak itu akan tumbuh dewasa dan suatu hari akan mencari kau untuk membalaskan dendam kematian ayahnya. Aku sudah menyatakan bahwa untuk selamanya kami tidak akan memberitahukan riwayat hidup anak itu, tapi kau tetap tidak percaya. Sekarang, sebaiknya kau musnahkan saja kepandayan kami, dengan demikian kau tidak perlu mencemaskan apa-apa lagi, kata Li Cunju dengan nada meratap. Dengan tenang Kwe Etok mendengarkan Li Cunju menyelesaikan kata-katanya. Kemudian tampak dia tertawa dingin. Lucu. Sudah terang rahasia besar Tong Tian Pao Ling akan ku dapatkan, masa aku takut akan pembalasan siapapun, kalau begitu, mengapa Lo Ciam Pua tetap ingin membunuhnya tanya Li Cunju? Pertanyaanmu bagus sekali. Dulu ketika Iki Hu membasmi partai Mokau, apakah ada seorang pun yang dibiarkannya hidup? Aku hanya meniru perbuatannya dulu untuk melampiaskan sakit hatiku selama ini, tadinya Li Cunju sudah putus asa terhadap permintaannya sendiri. Sekarang mendengar kata-kata Kwe Etok, suatu ingatan terang langsung melintas di benaknya. Meskipun Iki Hu yang berhati binatang dan bukan main kejinya tapi waktu itu dia masih melepaskan satu orang, Kwe Etok mendongakan kepalanya. Siapa cucu keponakanmu sendiri, Iki Yok Hang? Kwe Etok tertegun mendengar kata-kata Li Cunju. Benar tanyanya. Timbul sedikit harapan dalam hati Li Cunju, dia harus membujuk terus orang tua itu sampai berhasil. Tentu saja benar. Usia Iki Yok Hang sekarang kurang lebih 20 tahun, wajahnya persis dengan ayahnya dan sekarang dia juga sudah berangkat menuju sebelah barat Gunung Kunlunsan, wajah Kwe Etok langsung berseri-seri mendengar berita itu. Dia mengeluarkan suara pekikan aneh berkali-kali. Bagus sekali. Sekarang sudah ada dua orang dalam Okau. Kalau begitu, baiklah, aku akan memusnahkan ilmu kepandayan kalian berdua. Apakah kalian akan menepati kata-katamu sendiri wajah Li Cunju juga berseri-seri? Hatinya memang gembira sekali. Walaupun dia harus kehilangan kepandayanya, yang penting baginya dapat hidup bersama Taoling seumur hidupnya. Kwe Elo Ciampu tidak usah khawatir, kami bukan manusia-manusia rendah yang mudah mengingkari janji, katanya tegas. Kwe Etok menyepahkan kakinya, tubuh Taoling terpental di udara. Tampak tangan orang tua itu bergerak cepat menotok dua jalan darah di dada dan kepala Taoling. Terdengar Taoling menjerit histeris, tubuhnya terhempas di atas permukaan salju. Dari tepi bibirnya mengalir darah segar, nafasnya memburu. Hatpi Li Cunju perih sekali melihat keadaan gadis itu. Cepat dia menghambur menghampirinya. Tampak keringat dingin membasahi seluruh tubuh Taoling. Salju di sekitarnya sampai mencair, tetapi sepasang matanya mulai menyorotkan sinar kehidupan. Li Cunju terkejut juga gembira. Sesaat kemudian, tampak Taoling menolahkan kepalanya, dia menatap Li Cunju kemudian menarik nafas panjang. Cunju, apakah kita sudah berada di alam baka mendengar Taoling bisa mengajukan pertanyaan seperti itu, hati Li Cunju semakin senang. Ling muai, akhirnya kau sadar juga, tampaknya Taoling tidak mengerti apa maksud kata-kata Li Cunju. Untuk sesaat dia termangu-mangu, kemudian mengedarkan pandangan matanya keseliling. Aih, Cunju, mengapa kita bisa berada di tempat ini Li Cunju menggenggam tangannya rat-rat. Ling muai, ceritanya panjang sekali. Sebentar lagi aku akan mengatakan kepadamu, Taoling menatap wajah Li Cunju sekejap. Cunju, mengapa wajahmu Ling muai, kau jangan tanyakan urusan ini dulu. Kwe lo Cian Pua, silakan turun tangan ucap Li Cunju sambil mendengarkan kepalanya. Kwe etok menatap Li Cunju sejenak. Bocah cilik, kau benar-benar manusia yang penuh cinta kasih. Li Csinju tertawa getir. Meskipun kepandayan Taokou Nyo sudah musnah, tetapi karena hal ini pula dia menjadi sadar kembali. Aku malah berterima kasih kepadamu. Silakan lo Cian Pua turun tangan secepatnya Kwe etok maju selangkah, lalu menjulurkan tangannya menotok dada Li Cunju. Gerakan tangan Kwe etok cepat sekali. Lagipula Li Cunju memang tidak bermaksud mengadakan perlawanan, bahkan membusungkan dadanya dan berdiri tegak. Dengan demikian totokan Kwe etok pasti mengenai sasarannya dengan tepat. Li Cunju sadar, jalan darah wakai hiap di dada merupakan jalan darah pelindung kelima jenis isi perut yakni, limpa, jantung, hati, usus besar, dan usus kecil. Apabila sampai tertotok, isi perut akan terguncang dan berbalik arah. Luka itu parah sekali. Meskipun bisa disembuhkan namun ilmu kepandayan pasti musnah. Li Cunju teringat masa lalunya, dia juga sudah pernah mengalami hal yang sama, tapi bukan karena wakai hiatnya tertotok, karena lukanya terlalu parah sehingga ilmu kepandayannya menyusut. Dalam keadaan seperti itu, urat darah di ubun-ubun kepalanya pernah pula ditepuk oleh Coan Lun Ho Atong yang mengakibatkan seluruh kepandayannya musnah. Untung saja dia menemukan setengah bagian kitab Lengken Poliok untuk dipelajari isinya sehingga ilmunya bisa pulih kembali. Hatinya memang agak sedih mengingat jerih payahnya selama bertahun ternyata akan musnah dengan sia-sia. Tetapi dia sudah berjanji, dia juga tidak akan berusaha mencoba, apakah ilmu kitab Lengken Poliok masih bisa mengembalikan ilmunya kembali seperti sebelumnya. Sedangkan Li Chun Ju juga teringat, meskipun kepandayanya musnah, mulai sekarang diadapat bersama-sama Taoling untuk selamanya, rasanya pengorbanan itu cukup memadai. Mereka akan hidup sebagai sepasang suami istri yang bahagia, dia akan bercocok tanam, Taoling akan menjahit atau menyulam, selamanya tidak akan lagi mencampuri pertikaian di dunia Kang Ou. Bukankah hal itu merupakan suatu kehidupan yang menyenangkan? Perasaan Li Chun Ju menjadi terhibur. Untuk beberapa saat pemuda itu termenung dalam hayalannya yang indah. Bahkan dia sendiri tidak memperhatikan apakah KW Etok sudah turun tangan atau belum terhadapnya. Sampai cukup lama, dia masih tidak merasakan apa-apa, hatinya menjadi bingung. Dia segera membuka matanya tampak jari tangan KW Etok masih menempel di jalan darah Wakai Liat. Tapi, KW Etok tidak mengerahkan tenaga dalamnya, atau belum? Jari tangannya itu hanya menempel sedikit di kulit tubuh Li Chun Ju. Pemuda itu semakin penasaran. Dia menatap KW Etok dengan heran. KW Elo Ciam Pua, mengapa kau masih belum turun tangan juga KW Etok menatap Li Chun Ju beberapa saat? Kemudian dia menarik nafas panjang. Bocah cilik, seumur hidup aku tidak pernah lunak hati melakukan tindakan apapun, tetapi sekarang aku justru tidak sampai hati turun tangan. Li Chun Ju tertawa datar. KW Elo Ciam Pua, meskipun kau tidak sampai hati, aku juga akan turun tangan sendiri kemudian mengasingkan diri dan tidak akan menginjakan kaki lagi di dunia Buen, tangan KW Etok menjuntai ke bawah. Tidak perlu lagi. Sekarang Tau Kou Nyo sudah sadar, ada suatu hal yang ingin kuminta petunjuknya, karena cinta kasih yang demikian dalam antara Tau Ling dan Li Chun Ju, perasaan KW Etok jadi tergugah. Bukan saja dia tidak jadi memusnahkan kepandayan Li Chun Ju, nada bicaranya pun berubah demikian sungkan. Mengapa KW Elo Ciam Pua berkata demikian? Apapun yang kami ketahui, tentu kami akan mengatakannya, KW Etok menarik nafas panjang. Adik kecil, kau masih begitu muda, tapi kau sudah dapat melihat marah bahaya yang setiap saat melanda dunia Buen, benar-benar bukan hal yang mudah. Sedangkan aku saja masih belum bisa membuka pikiran. Aku ingin membangkitkan kembali partai Mokau. Dengan kekuatan aku seorang diri, tentu sulit sekali terwujud keinginan ini apabila KW Elo Ciam Pua mengharap kami masuk menjadi anggota Mokau, harap maafkan kalau kami tidak dapat mengabulkannya, tukas Li Chun Ju. KW Etok menggelengkan kepalanya. Bukan, Li Chun Ju semakin bingung. Lalu apakah KW Etok mengeluarkan kembali seekor tongtian Pao Leong yang direbutnya dari tangan Li Chun Ju? Tujuh buah tongtian Pao Leong menyangkut sebuah rahasia besar. Apakah kau mengetahuinya Li Chun Ju menganggukkan kepalanya, kemudian dia menolahkan kepalanya? Aku memang pernah mendengarnya, tetapi mungkin jauh sekali dibandingkan dengan Ling Mo Ai yang sudah mengalaminya sendiri. Tapi, sembari berbicara, dia membimbing Taoling agar bersandar di kereta. Tubuh Taoling lemah sekali, nafasnya masih memburu. Apakah Taoko Unio bisa menceritakan lebih mendetail apa yang pernah dialami di sebelah barat gunung Kulun San? Taoling sudah melalui berbagai penderitaan. Di dalam dunia ini, kecuali cinta Li Chun Ju yang demikian dalam, segala nama dan kedudukan di dunia bulim tidak menarik perhatiannya lagi. Lagi pula, sekarang ilmu kepandainya sudah musnah, keadaannya tidak berbeda dengan orang biasa. Seandainya dia menemui keajaiban dan belajar dari mula, rasanya tidak cukup waktu 8 atau 10 tahun untuk mencapai hasil seperti sebelumnya. Rahasia besar dunia buim, bahkan yang sempat menggetarkan seluruh dunia, tidak ada artinya lagi bagi perempuan itu. Mendengar pertanyaan KW Etok dia pun segera menganggukan kepalanya. Tentu saja bisa, wajah KW Etok jadi berseri-seri seketika. Kalau begitu, harap Taoko Unio Sudi menceritakannya pada saat itu, hujan salju sudah agak reda, tetapi angin masih berhembus dengan kencang. Udara dingin menusuk tulang. Li Chun Ju melepaskan pakaian luarnya dan digunakan untuk menutup tubuh Tao Ling. Perempuan itu segera menceritakan pengalamannya selama 3 tahun di dalam gua sehelah barat Gui Kun Lun San itu. Sepasang alis KW Etok sampai menjungkit ke atas mendengar Tao Ling mengakhiri penuturannya. Kalau begitu, mereka sudah berangkat sekarang rasanya sih sudah. Tetapi sejak pulang dari tepi jurang itu, aku tidak ingat apa-apa lagi, kalian berdua ingin mengasingkan diri dari pertikaian dunia persilatan, hal itu merupakan cita-cita yang terpuji. Tetapi bagaimanapun aku harus mendapatkan kedua batang pedang pusaka itu untuk membantuku membangkitkan kembali partai Mokau. Karena itu, aku berharap Tao Kou Nyo bisa mengantarkan aku kali ini, Tao Ling langsung tertegun mendengar kata-kata KW Etok. Tapi sekarang tubuhku sudah lemah seperti orang biasa, mana mungkin aku bisa mengantar KW Elo Chiampo. Jangan khawatir, apabila ada orang yang berani mengganggu seujung rambutmu saja, dia harus menghadapi aku dan aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Walaupun nada bicara KW Etok sangat sungkan, tetapi baik Li Chun Ju Ino pun Tao Ling menyadari dalam keadaan seperti itu, menolak pun tidak mungkin ia gi. Kedua orang itu saling melirik sekilas, tampaknya hati mereka diliputi kebimbangan. Seandainya kalian berdua menyetujui permintaanku ini, apabila aku sudah berhasil mendapatkan pedang pusaka itu, aku sendiri yang akan mengantarkan kalian ke sebuah tempat yang sunyi dan terpencil agar dapat hidup tenang selamanya. Bagaimana mendengar kata-kata KW Etok, Li Chun Ju berpikir dalam hati, dia ingin membawa Tao Ling pergi ke tempat yang jauh sekali. Meskipun mereka tidak ingin menimbulkan perkara bagi mereka sendiri, tetapi di dalam dunia ini banyak hal yang tidak terduga. Dengan kekuatannya seorang diri, belum tentu dia sanggup melindungi Tao Ling. Tetapi dengan kawalan seorang tokoh seperti KW Etok, tentu mereka bisa mencapai tujuan dengan aman. Setelah merenung sejenak, akhirnya dia menganggukan kepalanya. Baiklah bagus, mari kita berangkat sekarang juga Li Chun Ju segera memondong tubuh Tao Ling dan dinaikannya ke atas kereta salju. KW Etok sendiri ikut mencelat ke atas kereta salju itu. Dari atas tanah dipungutnya pecut kihu, diayunkannya ke depan beberapa kali. Delapan ekor anjing hutan itu pun segera melesat ke depan dan secepat kilat dengan menarik kereta salju yang mereka tumpangi. Hujan salju saat itu tampaknya turun cukup deras. Dalam jarak 10 lit tampak salju menghampar di mana-mana. Jalanan jadi licin sehingga kereta salju yang ditumpangi mereka pun meluncur dengan lancar. Pada malam ketiga, mereka sudah sampai di goa besar untuk masuk ke dalam istana rahasia. Tao Ling menyuruh Li Chun Ju menggeser batu besar yang tampaknya berat sekali namun cukup peringan itu. Dia menunjuk ke dalam lubang. Kita harus masuk dari sini, kalau sudah melewati berbagai lorong yang penuh dengan permete, emas dan perat. Kita akan sampai di tempat tujuan, KW Etok menyalakan tiga batang obor. Dengan berendangan mereka memasuki goa. Tao Ling sudah pernah datang di tempat itu satu kali, bahkan menghabiskan waktu selama tiga tahun di dalamnya, karena itu dia masih mengingat dengan baik. Tidak berapa lama kemudian, mereka sudah menempuh setengah perjalanan. Sebelum sampai di tempat itu dalam perjalanan Li Chun Ju sudah menceritakan kepada Tao Ling tentang kematian Iki Hu. Mulya mula perempuan itu agak terperanjat juga, bagaimanapun Iki Hu pernah menjadi suaminya selama bertahun-tahun, tapi akhirnya dia dapat menenangkan perasaannya, sebab jauh hari sebelumnya dia memang sudah menduga bahwa kejahatan Iki Hu akan mendapatkan pembalasan yang setimpal. Sementara itu, tampak di depan mereka, di antara berkobarnya cahaya api obor, seseorang berkelebat keluar menghampiri mereka. Lui, kau kah itu yang datang gerakan tubuh orang itu cepat sekali, seiring dengan ucapannya, orangnya pun sudah sampai di depan mata. Tao Ling dan Li Chun Ju langsung mengenali orang itu, yakni Hektian Mo Chen Simfu. Hektian Mo Chen Simfu yang juga sudah melihat mereka bertiga, menjadi tertegun sesaat. Hu Jin, apa-apaan ini katanya. Mimik wajah Li Chun Ju langsung berubah. Siapa yang kau panggil Li Hu Jin bentaknya marah. Chen Simfu tertawa terbahak-bahak. Kau bocah cilik pasti sudah bosan hidup. Biar aku mewakili loi memberi pelajaran kepadamu. Chen Simfu tidak tahu Iki Hu sudah mati. Selesai berkata, tangannya langsung menjulur ke depan untuk mencengkeram pundak Li Chun Ju. Li Chun Ju berdiri tanpa bergerak sedikitpun. Tampaknya sekejap lagi jari tangan Chen Simfu akan berhasil mencengkeramnya. Kwe Etok yang berdiri di sampingnya tiba-tiba turun tangan. Ser. Tangannya bergerak mengirimkan sebuah totokan kepada Chen Simfu. Pada saat itu kelima jari tangan Chen Simfu sedang membentuk cakar, tenaga dalam yang terpancar dari jari tangannya juga dasyat sekali. Sedangkan tangan Kwe Etok sekonyong-konyong menjulur ke depan seperti diasongkan kepada lawannya. Seakan orang yang sudah bosan hidup dan sengaja mempersembahkan selembar nyawannya ke tangan Chen Simfu. Tetapi Chen Simfu memang bukan tokoh sembarangan. Melihat Ker, turun tangan lawannya dan tenaga dalamnya yang hebat, bahkan belum pernah ditemuinya seumur hidup, hatinya terkejut bukan main. Diam-diam dia sadar di balik jurus itu masih terkandung perubahan hebat lainnya. Karena itu dia tidak berani meneruskan serangannya. Tangannya ditariknya kembali, dan cepat-cepat mencelat mundur ke belakang. Siapa kau Kwe Etok tertawa terkekeh-kekeh. Siao Chen sudah lama tidak kelihatan, apa sekarang sudah berubah lebih berguna mendengar kata-kata Kwe Etok. Perasaan Chen Simfu semakin terkejut. Dia memperhatikan Kwe Etok beberapa saat. Kau titik-kau titik. Kwe Elo Yacu katanya dengan suara parau. Ternyata si Chen kecil masih mengenaliku, dulu kepandaian Chen Simfu masih rendah sekali. Berkat kelicikan dan akal hulusnya, dia bisa mendapatkan sedikit nama di dunia bulim. Dia juga pernah bertemu dengan Siulo Cun Chu Kwe Etok beberapa kali, itulah sebabnya mereka saling mengenal. Saat itu, Chen Simfu mengetahui dogaannya ternyata tidak salah, karena itu perasaan terkejutnya semakin menjadi-jadi. Setelah termangu-mangu beberapa saat, Chen Simfu mengeluarkan suara tawa yang sumbang. Kwe Elo Yacu sudah datang, tentu urusannya lebih mudah diselesaikan. Kwe Etok tertawa dingin. Xiao Chen, kau tidak perlu mengucapkan kata-kata yang mengandung kebalikannya. Biar kalian saja yang bergerak terlebih dahulu, bagaimana? Sembari berbicara, Kwe Etok berjalan terus ke depan. Chen Simfu mengundurkan diri perlahan-lahan. Ternyata tidak berani berjalan memunggungi Kwe Etok. Tidak lama kemudian dia sudah sampai di tengah-tengah gua wa. Kim Ting Siong Jin, Cho An Lun Ho Atong dan yang lainnya ada di sana. Kwe Etok melirik sekilas kepada Igi Yok Hang. Kaukah yang bernama Igi Yok Hang tanyanya? Betui, sahut Igi Yok Hang dingin. Mimik wajah Kwe Etok menyiratkan keharuan hatinya. Tahukah kau siapa aku ini Igi Yok Hang bersikap acuh-ta'acuh? Siapapun kau, ada hubungan apa denganku Kwe Etok menarik nafas panjang. Anak bodoh aku masih ada hubungan denganmu. Ibumu adalah keponakanku. Dan aku ini siokongmu, paman kakekmu Igi Yok Hang tertegun sejenak. Sepertinya kurang percaya terhadap apa yang dikatakan Kwe Etok. Orang tua itu segera melanjutkan kata-katanya. Dulu ayahmu mengkhianati Mo Kau. Ibumu sendiri mati di tangannya. Boleh dibilang dalam partai Mo Kau hanya aku dan seorang budak yang sempat meloloskan diri dari tangan jahatnya. Sekarang ayahmu sudah mati di tangan budak itu, sepasang alis Igi Yok Hang menjungkit ke atas. Mimik wajahnya tidak menyiratkan perasaan sedih ataupun gembira. Dia hanya bertanya dengan datar. Betui beberapa orang yang lainnya mengeluarkan seruan terkejut. Iki Hu sudah mati. Berarti kita kekurangan sebuah longtian pao leong, bagaimana kita bisa masuk ke dalam Kwe Etok mengangkat tangannya ke atas. Sebuah tongtian pao leong itu ada padaku, Kim Ting Siong Jin bertanya dengan nada tajam. Siapa kau? Datang-datang ingin ikut ambil bagian Kwe Etok tertawa terbahak-bahak. Apabila melihat pedang pusaka itu nanti kalian yang mempunyai kemampuan boleh merebutnya terlebih dahulu, orang lainnya jadi tertegun. Pedang pusaka Kwe Etok tertawa. Apa yang tersimpan di dalam istana rahasia saja kalian tidak tahu. Mengapa semuanya berebutan ingin mendapatkan, bukankah menggelikan? Orang-orang yang ada di dalam goa menjadi merah padam wajahnya disindir oleh Kwe Etok. Apalagi yang kalian tunggu? Cepat buka pintunya kata Kwe Etok. Tujuh buah tongtian pao leong dimasukkan ke dalam lubang masing-masing. Sebentar saja pintu batu itu sudah terbuka dan mereka pun memasuki lembah yang pernah ditempati Iki Hu serta yang lainnya selama hampir tiga tahun. Chen Simfu memutar batu besar yang merupakan kunci untuk masuk ke dalam lubang. Beramai-ramai mereka turun ke bawah. Tidak lama kemudian mereka sampai di tonjolan batu berbentuk huruf U. Sekarang giliranku melaksanakan tugas kata Kim Ting Siong Jin sambil tertawa dingin. Tidak ada seorang pun yang memberikan komentar. Mereka hanya berdiri di samping memperhatikan. Mereka ingin tahu bagaimana kera Kim Ting Siong Jin memasukkan anglo emasnya untuk membuka pintu itu. Tampak Kim Ting Siong Jin memasukkan anglo emasnya ke dalam lekukan batu berbentuk huruf U dengan sekuat tenaga diam mendorongnya. Terdengar suara yang bergemuruh. Orang-orang yang hadir di sana merasa pandangan matanya jadi buram. Di pinggir anglo emas itu telah muncul sebuah lubang yang besar. Dalam waktu yang bersamaan, timbulah suara bergemuruh tadi. Begitu kerasnya sehingga memekakkan telinga orang yang mendengarnya. Perasaan Li Chun Ju dan Tao Ling bergetar. Mereka tidak mengerti dari mana sumber suara yang bergemuruh itu. Ilmu kepandayan Tao Ling sudah musnah, dia tidak dapat mengerahkan hawa murninya untuk melindungi diri seperti yang lain. Suara gemuruh itu membuat wajahnya pucat pasi. Dia bersandar pada tubuh Li Chun Ju, tubuhnya sendiri terus gemetaran. Orang-orang lainnya tertegun sejenak. Kim Ting Siong Jin, Cho An Lun Ho Atong dan Chen Sim Fu semuanya merupakan tokoh-tokoh kelas satu di dunia bulim. Tetapi mereka juga dibuat terkejut oleh suara bergemuruh yang muncul secara mendadak itu. Dan ternyata tidak ada seorang pun yang berani melangkah ke dalam. Hanya Siulo Chun Chu Kawe Atong yang tiba-tiba mengeluarkan suara Siulan yang melengking tinggi. Kalian semua tidak memperdulikan segala jerih payah dan semua penderitaan, bahkan ada yang sampai datang kemari untuk kedua kalinya. Sekarang rahasia besar sudah di depan mata, mengapa kalian justru tidak berani melangkah ke dalam suara Kawe Atong melengking begitu tinggi. Maka walaupun suara bergemuruh itu demikian keras, kata-katanya tetap dapat terdengar dengan jelas. Sekali lagi wajah para hadirin merah padam. Hek Tian Mo Chen Sim Fu mendengus satu kali. Kawe Elo Yacu, apa sebetulnya yang ada dalam goa itu? Bolehkah kau memberitahukannya kepada kami? Kau masuk saja sendiri, bukankah kau bisa melihatnya langsung sahut Kawe Atong dingin? Kemarahan dalam dada Chen Sim Fu benar-benar meluap. Tetapi tetap saja tidak berani menyalahi Kawe Atong. Baik, aku akan masuk melihatnya sendiri. Tubuh Chen Sim Fu berkelebat menghampiri mulut goa, kemudian melangkahkan kakinya ke dalam. Suara yang bergemuruh tadi semakin memekakkan telinga. Begitu mempertajam pandangan matanya, tanpa dapat ditahan lagi hati Chen Sim Fu merasa gembira juga terkesima. Ternyata di dalam goa itu dipenuhi hawair yang lembab dan tampak sebuah kojapi. Dan anehnya air kolam itu bisa bermunkratan ke atas seperti air manjur. Puluhan garis air bermunkratan ke atas dengan dras sehingga menimbulkan suara bergemuruh seperti air terjun. Air di dalam kolam itu terus bermunkratan ke atas sehingga kelihatannya air di dalam kolam itu terlalu meluap dan bahkan seluruhnya berpencaran. Tingginya mencapai 3-4 kaki, bahkan ada yang mencapai 1 depa tebi. Benar-benar suatu pemandangan yang nienakjubkan. Dan yang membuat jantung Chen Sim Fu berdebar-debar yakni sebatang pedang berwarna hijau berkilauan yang seakan sedang menari-nari karena terpental oleh puluhan garis air mancur itu. Ketika air itu melorot turun, pedang itu pun ikui bergerak ke bawah. Dan setiap air itu memancur ke atas, pedang itu pun bergerak naik. Sebetulnya kalau hanya sebatang pedang saja, Chen Sim Fu tidak akan begitu kesenangan. Tetapi pedang itu dapat terayun ayun mengikuti gerakan air. Hal itu membuktikan bahwa bobot pedang itu pasti ringan sekali. Apabila bisa mendapatkan benda yang demikian langka, bukankah dirinya akan seperti hari maut tumbuh sayap dan dapat malang melintang seenaknya di dunia bulim? Chen Sim Fu memperhatikan pedang pusaka itu dengan seksama. Ternyata pedang pusaka itu tampak lebih panjang sedikit dari pedang umumnya. Gagangnya sudah tidak ada. Hanya batangnya saja yang terpental ke sana kemari oleh gerakan air itu. Lincah seperti seekor naga hidup, ringan seperti tidak ada benda apapun. Cahayanya berkilauan sehingga benar-benar menakjubkan. Chen Sim Fu menatap sejenak. Ketika dia berniat mencari akal mengambil pedang itu tiba-tiba di antara suara gerakan air yang bergemeru berkumandang suara dentingan yang nyaring. Teng, ting, teng, ting. Seperti benturan dua jenis logam. Mendengar suara itu, untuk sesaat Chen Sim Fu jadi tertegun. Belum sempat dia merenungkan apa yang harus dilakukannya, tahu-tahu terdengar suara Kim Ting Selang Jin berkata dengan suara lantang, biar aku masuk duluan kenapa tanya Cho An Lun Ho atau Chen Sim Fu menolahkan kepalanya. Tampak kedua orang itu berdesakan di pintu goa dan berebut ingin masuk terlebih dahulu ke dalam goa tersebut. Siapapun tidak ada yang sudi mengalah. Dapat dipastikan bahwa mereka sudah melihat pedang pusaka yang terayun-ayun air mancur itu. Chen Sim Fu melihat kedua orang itu berkutat terus dengan maksud ingin mendahului yang lainnya memasuki goa. Diam-diam dia berpikir dalam hati, apabila mereka dibiarkan masuk, tentunya kesempatannya semakin tipis untuk mendapatkan pedang pusaka itu. Berpikir demikian, timbul kelicikan di dalam benaknya. Cepat-cepat dia melangkah dua tindak ke depan setelah membalikan tubuh dan tertawa cekikikan terhadap kedua orang itu. Buat apa kalian ngotot-ngototan belum selesai gemah suaranya, sepasang tangannya sudah mengirimkan dua buah pukulan ke depan. Serangannya itu boleh dibilang secepat angin. Pukulan tangan kirinya mengincar Cho An Lun Ho A Tong dan pukulan tangan kanannya diarahkan ke Kim Ting Selang Jin. Baik Cho An Lun Ho A Tong maupun Kim Ting Selang Jin sama sekali tidak menyangka Chen Sim Fu akan menyerang mereka secara mendadak. Di antara kedua orang itu, Cho An Lun Ho A Tong memang tidak termasuk tokoh dari dunia bulim. Meskipun tenaga dalamnya tinggi sekali, tetapi dia jarang bergebrak dengan musuh. Karena itu reaksinya juga lebih lamban. Di saat dia masih tertegun, pukulan Chen Sim Fu sudah mendarat di dadanya. Reaksi Kim Ting Selang Jin lebih cepat, begitu melihat pukulan meluncur datang, ia segera bergeser ke samping dan membalas sebuah serangan ke depan. Tidak disangka, Chen Sim Fu memang licik sekali. Dia sudah membayangkan, apabila serangannya gagal dan kedua orang itu bekerja sama menghadapinya, sudah tentu dia bukan tandingan mereka. Itulah sebabnya, ketika dia menghantam dada Cho An Lun Ho A Tong dan sempat merasa adanya tenaga tolakan yang cukup besar, Chen Sim Fu langsung mengubah pukulannya menjadi cengkeraman. Kelima jari tangannya menekuk, Iain meluncur ke atas dan mencengkeram bunda Cho An Lun Ho A Tong. Tepat di saat Kim Ting Siong Jin membalas sebuah pukulan kepada Chen Sim Fu. Chen Sim Fu menarik ujung pakaian Cho An Lun Ho A Tong itu sehingga kakinya tertarik ke depan satu tindak. Dalam waktu yang tepat sekali, dia mendorong tubuh lama tua itu sehingga membalik dan menyambut datangnya serangan Kim Ting Siong Jin. Perubahan itu berlangsung dalam sekejap mata. Tenaga dalam Cho An Lun Ho A Tong sudah mencapai taraf yang tinggi sekali. Ketika dadanya terhantam pukulan Chen Sim Fu, dia tidak merasakan apa-apa. Namun ketika Chen Sim Fu menariknya dengan cengkeraman dan mendorong tubuhnya, dia merasa Kim Ting Siong Jin sedang mengerahkan tenaga dalam untuk mengirimkan serangan. Dalam keadaan gugup, lama tua itu langsung melancarkan dua buah pukulan. Kedua pukulan itu satu dilancarkannya untuk menyambut pukulan Kim Ting Siong Jin sedangkan yang satu lagi diarahkan kepada Chen Sim Fu. Tapi, setelah membalikkan tubuh Cho An Lun Ho A Tong, Chen Sim Fu cepat mencelat ke belakang. Pukulan yang diarahkan Cho An Lun Ho A Tong kepadanya memancarkan angin yang kencang, namun mengenai tempat yang kosong. Blam! Pukulan yang satunya beradu dengan pukulan Kim Ting Siong Jin. Tenaga dalam Cho An Lun Ho A Tong tidak usah diragukan lagi tingginya. Apalagi ketika dia mengerahkan pukulan. Dia sudah menderita kerugian lebih dulu, hatinya sedang marah lah malah menyerang dengan segenap kekuatannya. Barusan dia mengadu pukulan dengan Kim Ting Siong Jin. Meskipun Kim Ting Siong Jin memiliki ilmu yang tinggi sekali, namun tenaga dalamnya masih terpaut cukup banyak dengan Cho An Lun Ho A Tong. Maka saat itu terpaksa menelan sedikit kepahitan. Terdengar Kim Ting Siong Jin menjerit dengan suara melengking, tubuhnya tergetar mundur tiga langkah dan tepat jatuh di dalam pelukan KW E Tok. Si Ulo Chun Chu KW E Tok menjulurkan tangannya menyambut tubuh Kim Ting Siong Jin. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Belum mendapat keuntungan apa-apa, sudah saling mencakar. Ha, ha. Benar-benar tidak seru wajah Kim Ting Siong Jin menyeratkan kemarahan. Dia meraung keras-keras, apakah harus menentukan kalah menang dulu baru mengambil pedang pusaka KW E Tok tertawa dingin. Kalian bertiga yang mengambil keputusan, aku tidak akan ikut campur, mendengar kata-kata KW E Tok hati Hek Tian Mo Chen Sim Fu senang sekali. KW Elo Ya Chu, maksudmu kau tidak ingin mendapatkan pedang pusaka itu KW E Tok tersenyum licik? Kapan aku pernah berkata begitu Coan Lun Ho Atong mengatur hawa murni dalam tubuhnya? Lalu, apa maksud kata-katamu tadi tanyanya? KW E Tok tersenyum. Di antara kalian, asal ada yang mampu, silakan ambil pedang pusaka itu, aku tidak akan mengernyitkan kening sedikitpun, Chen Sim Fu yang paling senang mendengar kata-katanya. KW Elo Ya Chu, kata-katamu itu tulus atau hanya main-main saja Xiao Chen, jaga mulutmu itu. Kapan orang Shik KW E ini pernah menyalahi kata-katanya sendiri? Chen Sim Fu segera mengeluarkan suara siulan yang panjang. Baik. Anggap saja ucapanku tadi terlalu kasar. Selesai berkata, Hai Bu Chen Sim Fu sudah mencelat ke belakang. Sampailah dia di tepi kolam itu. Dia bersiap mengempos hawa murni dalam tubuhnya untuk mengerahkan ginkeng agar dapat mencelat sampai atas air mancur itu. Dia sudah bertekad untuk menjadi orang pertama yang mengambil pedang pusaka itu. Xiao Chen. Tunggu dulu. Masih ada perkataan lain yang inginku utarakan terdengar KW E Tok herkata dengan tiba-tiba. Chen Sim Fu sama sekali tidak herani menyalahi siuloh cuncu KW E Tok. Mendengar ucapan KW E Tok, dia berusaha menahan hawa amarah dalam dadanya. Untuk sementara dia tidak jadi mencelat ke atas, tapi tampangnya sudah mulai tidak enak dilihat. Entah masih ada petunjuk apa lagi dari KW LW Yacu katanya. Kau jangan menganggap aku sengaja menghalang-halangimu. Sebetulnya apa yang inginku katakan demi kebaikanmu sendiri. Mendengar ucapan KW E Tok, tanpa dapat ditahan lagi timbul perasaan heran dalam hati Chen Sim Fu, tetapi dia tertawa terkekeh-kekeh beberapa kali. Terima kasih atas perhatian KW LW Yacu ajak KW E Tok berubah serius. Xiao Chen, kau tidak percaya dengan kata-kataku? Sekarang aku ingin bertanya kepadamu, kau lihat baik-baik. Ada berapa batang pedang sebenarnya yang bergerak-gerak karena ayunan air mancur itu mendengar pertanyaan KW E Tok. Chen Sim Fu teringat kembali ketika dia memperhatikan pedang pusaka yang berwarna kehijau-hijauan itu. Tiba-tiba dia mendengar suara dentingan, seperti berbenturnya dua jenis logam, tetapi dia tidak tahu dari mana asalnya. Pada saat itu hatinya sudah curiga, tetapi dari belakangnya sudah terdengar suara perdebatan antara Xiao An Lun Ho Atong dengan Kim Ting Slong Jin. Karena itu dia terpaksa menunda masalah yang merbuat hatinya bertanya-tanya. Sekarang, setelah mendengarkan kata-kata KW E Tok, tanpa dapat ditahan lagi dia jadi tertegun. Mungkinkah masih ada pedang kedua KW E Tok tertawa terbahak-bahak. Di dalam goa-goa ini ada dua batang pedang pusaka. Kedua pedang itu merupakan harta benda yang tidak terkirakan nilainya sejak adanya pedang. Yang satu adalah pedang berwarna kehijauan yang terlihat sekarang. Apabila orang yang menggunakannya mengenakan pakaian berwarna hijau juga, maka batang pedang itu akan menjadi transparan, sehingga orang tidak dapat melihatnya dengan jelas. Tajamnya jangan ditanyakan lagi. Sedangkan pedang yang sabtunya lagi memang tidak bisa terlihat sama sekali. Aku sendiri tidak tahu terbuat dari bahan apa pedang itu, yang pasti pada zaman dulu ada dua julukan yang diberikan pada pedang itu. Yang satu disebut Bu Heng Kiam, pedang tanpa bayangan. Hal itu tentu karena pedangnya sendiri yang tidak bisa sembarangan terlihat oleh pandangan mata. Dan sebagian orang menyebutnya Bu Heng Kiam, pedang tanpa perasaan, nama itu diberikan mungkin karena dapat melukai atau membunuh seseorang tanpa terasa sedikitpun pada permulaannya. Apa yang dikatakan oleh KW Etok, boleh dibilang bahkan belum pernah didengar oleh orang-orang lainnya di dalam goa itu. Mereka jadi termangu-mangu. Di mana pedang yang sabtunya lagi tanya Chen Simfu. Tentu saja teruntal antil di atas air mancur itu juga. Hanya saja tak tertangkap pandangan mata, sahut KW Etok. Chen Simfu melirik ke atas air mancur. Untuk sesaat dia berdiri terpaku tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tadinya dia bermaksud mengerahkan ginkangnya yang tinggi untuk mencelat ke atas dan meraih pedang pusaka itu. Tetapi sebenarnya hal itu cukup membahayakan karena munkratan air mancur itu sangat deras. Siapapun bisa melihat bahwa pedang pusaka itu tajam sekali, mungkin dapat memotong besi ataupun batu giyok dengan mudah. Sedangkan tubuh yang sedang mencelat ke atas, di situ tidak bisa mengerahkan tenaga dalam. Lagipula di sekitar tempat itu terdapat air mancur yang besar-besar sehingga pandangan mata menjadi kabur. Apabila kurang hati-hati sedikit saja, tangan bisa salah raih, akibatnya pasti akan terluka. Apalagi sekarang KW Etok mengatakan masih ada sebatang pedang lainnya yang tidak terlihat. Pedang itu juga bergerak-gerak karena ayunan air mancur, sama sekali tidak dapat diduga di mana adanya pedang itu. Apabila pedang itu kebetulan menyongsong datangnya tangan kita yang ingin meraih, kesenggol sedikit saja, ada kemungkinan pedang tak berwujud itu akan berbalik arah dan menembus jantung kita. Itulah sebabnya Chen Simfu merenung sekian lama. Diam-diam dia berpikir dalam hati. KW Etok bukan tokoh yang suka bicara sembarangan, dia tidak boleh menempuh bahaya sebesar itu. Lebih baik memancing Coan Lun Hoatong dengan sindiran agar lama itu yang mencobanya terlebih dahulu. Lebih bagus lagi apabila orang tua itu sampai terluka oleh pedang tak terwujud itu. Karena itu Chen Simfu segera tertawa terbahak-bahak. Coan Lun Hoatong adalah seorang pendeta suci yang berpandangan tinggi, aku bersedia mengalah kepadamu agar mengambil lebih dulu pedang pusaka itu, Chen Simfu benar-benar orang yang tidak tahu malu. Dalam waktu sekejap bisa mengucapkan kata-kata seperti itu, tanpa berubah sedikit pun mimik wajahnya. Sedangkan Coan Lun Hoatong dari kuil gaiteng itu, padahal kekatnya juga hukan manusia baik-baik. Kalau tidak, mana mungkin dia menipu Li Chun Ju datang ke perbatasan Tibet kemudian memusnahkan seluruh ilmu silatnya. Tetapi Coan Lun Hoatong tidak bermuka tebal seperti Chen Simfu. Mendengar kata-kata Chen Simfu untuk sesaat biar jadi tertegun. Dia sadar bahwa Chen Simfu justru mendengar kata-kata KW Etok sehingga tidak berani menempuh bahaya itu dan membiarkan dia sendiri yang mencobanya. Seandainya dia menyetujui usul Chen Simfu, berarti dirinya kena diperalat oleh orang itu. Tetapi apabila dia tidak setuju, dia justru tidak begitu mempercayai keterangan KW Etok. Lagi pula dia juga kehilangan kesempatan. Dia berpikir sejenak. Lantas bagaimana pendapat Kim Ting Siong Jin katanya? Perasaan Kim Ting Siong Jin memang sedang tidak senang. Dia tidak rela orang lain mendahulunya, karena dia juga tidak percaya keterangan yang diberikan KW Etok. Itulah sebabnya, setelah mendengar pertanyaan Coan Lun Hoatong, cepat-cepat dia ingin menyatakan kesediaannya, tetapi Seng Chin dan Seng Hoat yang berdiri di belakangnya sudah keburu melangkah satu tindak ke depan. Suhu, setan tua Sik KW itu mempunyai kedudukan yang tinggi sekali di dunia bulim. Tentu tidak akan mengoceh sembarangan. Lebih baik biarkan pendeta itu mencobanya terlebih dahulu katanya dengan suara berbisik. Meskipun Kim Ting Siong Jin guru Seng Chin dan Seng Hoat, dan jelas kepandainya juga jauh lebih tinggi dari mereka, tetapi karena dia menetap di daerah Biao serta jarang datang ke wilayah Tiong Goan, jadi dia juga kurang paham situasi di dunia bulim. Karena itu pula, dia sering meminta petunjuk dari kedua orang muridnya itu. Sekarang mendengar keterangan Seng Chin dan Seng Hoat, dia menarik kembali kata-kata yang akan diucapkannya tadi dan berubah haluan. Apa yang dikatakan Hek Tian Mo memang tidak salah, biar Coan Lun Hoatong yang turun tangan terlebih dahulu. Kami bersedia mengalah Coan Lun Hoatong yang didesak dengan kata-kata oleh kedua orang itu, merasa gengsi juga. Dan kenyataannya dia memang kurang percaya dengan keterangan KW Etok tadi. Akhirnya dia pun menganggukan kepalanya. Baiklah, apabila aku sudah mendapatkan pedang pusaka itu, harap kalian jangan timbul pikiran untuk merebutnya. Sebetulnya kata-kata Coan Lun Hoatong itu terlalu berlebihan. Sebab beberapa orang yang berkumpul di dalam goa itu boleh dikata setali tiga uang. Taraf perbedaan ilmu setiap orang tipis sekali. Seandainya dia sudah berhasil mendapatkan pedang pusaka itu, ibarat hari maut tumbuh sayap, siapa lagi yang sanggup merebut pedang itu darinya. Orang lainnya tidak ada yang memberikan komentar. Coan Lun Hoatong maju satu langkah. Sepasang lengannya bergetar, tubuhnya mencelat ke atas. Tahu-tahu dia sudah melayang di ketinggian dua depaan. Tinggi air mancur itu sendiri hanya satu dipal lebih. Berarti begitu mencelat, tubuhnya sudah melayang di atas pancuran air itu. Tampak tubuhnya bergeser ke samping sedikit, kemudian meluncur tegak lurus beberapa kaki. Setelah itu baru melorot turun secara perlahan-lahan. Beberapa perubahan yang diperlihatkannya benar-benar indah, menimbulkan rasa kagum dalam hati orang-orang yang melihatnya. Apabila hawa murni dalam tubuh seseorang tidak cukup dalam, tentu tidak bisa melakukan hal itu. Di saat tubuhnya sedang melorot turun, kebetulan pedang berwarna kehijauan itu sedang bergerak ke atas terpentalayunan air mancur. Diam-diam hati Coan Lun Hoatong merasa senang. Dia mengamati letaknya yang tepat, kedua jari tangannya segera meluncur ke depan untuk mencipi tubuh pedang. Gerakan itu sudah dihukum dengan seksama. Tampaknya dengan mudah ia akan mendapatkan pedang yang langka dan tidak ada duanya di dunia itu. Ketika perasaan Chen Simfu mulai menyesal membiarkan lawan mendahuluinya, Coan Lun Hoatong justru merasa ada serangkum hawa dingin yang melanda ke arah siku tangannya. Tadinya Coan Lun Hoatong mengira rombongan Chen Simfu atau Kim Tin Song Jin yang membokongnya. Dalam keadaan darurat, dia masih sempat menolehkan kepalanya sekejap, tapi dia tidak menenilkan kejanggalan apa-apa. Sedangkan dia tidak bisa menoleh terlalu lama, karena perhatiannya bisa terpencar. Tetapi barn saja dia menolehkan kepalanya kembali, terasa kedua jari tangannya sudah menyentuh tubuh pedang. Namun dalam waktu yang hampir bersamaan, lengan kanannya terasa perih, darah segar memercik kemana-mana. Ternyata batas sikunya sudah terpotong. Rasa terkejut Coan Lun Hoatong saat itu jangan ditanyakan lagi. Hawa murni dalam tubuhnya tidak dapat dikendalikan, tubuhnya pun melorot turun seketika. Perubahan itu datangnya demikian mendadak, tentu saja tidak menunjukkan gejala sedikitpun. Coan Lun Hoatong merasa pandangan matanya menjadi kabur karena percikan darah yang merah tahu-tahu siku tangannya sudah terjatuh ke dalam kolam. Untuk sesaat, Coan Lun Hoatong sendiri tidak tahu apa sebetulnya yang telah terjadi. Secara spontan tangan kirinya bergerak, dia ingin meraih pedang yang telah niyemutus siku tangannya tadi. Tetapi, baru saja tangan kirinya bergerak ke kanan, tiba-tiba serangkum hawa dingin melintas di depan wajahnya. Ternyata jari tangan kelingking dan jari tangannya tanpa sebab musabab yang kembali terputus. Saat itu Coan Lun Hoatong henar-benar terkejut hatinya. Tubuhnya melorot turun kira-kira dua kaki. Dalam waktu yang bersamaan, air di kolam itu memancur ke atas mengenai kepalanya. Coan Lun Hoatong sudah kesakitan sedemikian rupa sehingga kepalanya pusing tujuh keliling, namun guyuran air mancur itu membuat dirinya tersadar kembali. Meskipun tenaga dalamnya yang dasyat sekali masih dapat mempertahankan dirinya dari luka yang demikian parah, tetapi dia juga sadar, apabila tubuhnya sampai terjatuh ke tengah-tengah pancuran air, selembar nyawanya pasti sulit dipertahankan lagi. Itulah sebabnya, dalam keadaan panik, dia menghimpun hawa murni dalam tubuhnya. Dengan cepat dia mencelat lagi ke atas kurang lebih tiga kaki, kemudian menggeser tubuhnya sedikit dan memaksakan dirinya menghentak ke samping. Coan Lun Hoatong. Akhirnya berhasil juga dia terjatuh ke samping kolam, namun saat itu juga dia tidak sadarkan diri. Semua perubahan itu terjadi dalam sekejap mata. Begitu Coan Lun Hoatong terjatuh ke tepi kolam, dua lama lainnya dari kulil gateng segera menghambur ke arahnya. Dengan sibuk menotok bagian yang terluka agar pendarahannya terhenti. Sementara itu, tampak siku dan kedua jari tangan Coan Lun Hoatong masih terpental ke sana kemari oleh gerakan air mancur. Kemudian tanpa menimbulkan suara sedikitpun, atau mungkin suaranya ada tapi tertutup gemeruh suara air mancur itu, kedua jari tangan dan siku Coan Lun Hoatong sudah tercebur ke dalam kolam. Melihat peristiwa yang terjadi, wajah Kim Ting Sleng Jin dan Chen Sim Fu langsung beruha hebat. KW Eloyacu apakah pedang Bu Heng Kiam itu benar-benar tidak bisa terlihat sedikitpun tanya Chen Sim Fu dengan suara parau. KW Etok tertawa dingin. Kalau bisa terlihat oleh pandangan mata, mana dapat disebut benda pusaka Chen Sim Fu menolahkan kepalanya sekali lagi melihat ke arah kolam. Tampak pedang yang berwarna kehijau-hijauan itu masih terkatung-katung di tengah udara karena dorongan air mancur. Untuk sesaat dia termangu-mangu. Kalau begitu, siapapun yang mendapatkan pedang itu dapat melukai lawannya tanpa terlihat sedikitpun tanya Kim Ting Sleng Jin. KW Etok tertawa terbahak-bahak. Sudah tentu. Makanya pedang itu juga dinamakan pedang tanpa rasa. Maksudnya orang yang tertusuk pedang itu tidak sempat merasakan apa-apa tahu-tahu sudah mati. Sayangnya belum tentu kau bisa mendapatkannya. Kim Ting Sleng Jin mendengus dingin. Dia menolahkan kepalanya. Hek Tian Mo, sekarang giliran siapa? Kau atau aku katanya. Chen Sim Fu menolahkan kepalanya melirik Kim Ting Sleng Jin sekilas. Diam-diam dia berkata dalam hati, Chuan Lun Ho Atong yang mempunyai tenaga dalam lebih tinggi daripada kami berdua saja, masih menderita luka demikian parah. Lebih baik jangan mendahului dan beri kesempatan kepada Kim Ting Sleng Jin untuk mencobanya sekali lagi. Silakan Chuan turun tangan dulu katanya. Kim Ting Sleng Jin tertawa panjang. Baik dia mengangkat anglo emasnya kemudian berjalan ke tepi kolam. Di sana dia memusatkan pandangan matanya. Perlu diketahui bahwa hampir seumur hidupnya Kim Ting Sleng Jin di dalam goa yang gelap di daerah Biau. Ketajaman matanya sungguh sulit dicari duanya di dunia ini. Setelah dia memperhatikan dengan seksama, merasa di samping pedang berwarna hijau itu, terdapat hawa pedang lainnya yang sedang terayun-ayun seiring gerakan air. Diam-diam Kim Ting Sleng Jin berpikir dalam hati, seandainya pedang itu tidak bisa tertangkap pandangan mata, tentunya pedang itu tipis sekali. Dia menatap hawa pedang itu sekejap, tidak sepatah katapun yang tercetus dari mulutnya, juga tidak segera mengambil tindakan. Seperti sebuah patung yang tidak bergerak sedikit pun. Chen Sim Fu mulai tidak sabar melihat tindakannya. Apa sih yang kau lihat? Jangan tunda terus waktu kami, cepat ambil tindakan teriaknya. Kim Ting Sleng Jin tidak menjawab, sepeminuman teh kembali berlalu, tiba-tiba dia mengeluarkan suara siulan panjang. Dari balik pakaiannya yang gemerlapan dia mengeluarkan seutas rantai. Tampak Kim Ting Sleng Jin mengikat bagian ujung rantai di kaki anglo emasnya. Setia itu dia mengangkat anglo emasnya ke atas kemudian membantingnya kembali. Setelah melakukan hal itu, kembali Kim Ting Sleng Jin memperhatikan air mancur dengan penuh perhatian. Tidak ada yang tahu apa yang sedang diperbuatnya. Tetapi tidak ada pula yang menanyakannya. Sikapnya yang demikian serius membuat orang lainnya menahan nafas melihatnya. Tetapi sampai sekian lama, tidak ada seorang pun di antara mereka, termasuk Siulo Chun Chu yang berhasil melihat pedang tanpa wujud itu. Seandainya gagang pedang itu masih ada, meskipun batang pedang itu sendiri tidak berwujud, setidaknya gagangnya pasti kelihatan. Tetapi justru pedang tidak berwujud itu mengalami nasib yang sama dengan pedang hijau. Gagangnya telah hilang entah berapa ratus tahun yang lalu. Dengan kekuatan pandangan mata, juga pengerahan segenap perhatian, Kim Ting Sleng Jin baru dapat merasakan adanya hawa pedang lain yang sedang menari-nari di atas air mancur. Untuk beberapa saat, Kim Ting Sleng Jin berdiri termangu-mangu. Tiba-tiba terdengar suara dari arah air mancur. Teng, ting, ting, ting. Mimik wajah Kim Ting Sleng Jin semakin tegang, dia mempertajam pandangan matanya. Tampak di samping pedang hijau itu ada segaris bayangan pedang lainnya yang demikian samar sehingga hampir seperti ada dalam kialannya saja. Tetapi dia berhasil melihat bayangan pedang yang samar itu justru sedang mencelat ke atas karena gerakan air mancur yang sedang memancur. Kim Ting Sleng Jin membentak keras-keras. Dia menghentakkan tangannya, rantai panjangnya telah menggetarkan anglo emasnya sehingga melayang ke atas. Anglo emas itu membentuk bayangan yang berkilauan meluncur terus menuju hawa pedang tadi. Gerakannya itu terhitung bukan main cepatnya. Tampak anglo emas itu sudah melayang ke samping air mancur. Terdengarlah suara dentangan yang nyaring. Kim Ting Sleng Jin gembira sekali. Akhirnya berhasil ku dapatkan juga tetapi belum lagi kata-katanya selesai, tiba-tiba terdengar lagi suara dentingan. Kring. Tampak sebuah lubang pada anglo emasnya. Salah satu kaki anglo itu lepas dari tubuhnya. Kim Ting Sleng Jin terkejut bukan main. Padahal tadi dia sudah melihat dengan tepat, jelas-jelas pedang tidak berwujud itu sudah terkait ke dalam anglo emasnya, namun tidak disangka-sangka dalam sekejap mata pedang itu bisa menembus keluar, bahkan menebas salah satu kaki anglo itu. Dalam keadaan panik, Kim Ting Sleng Jin bermaksud menarik kembali anglo emasnya. Dia menghentakkan tangannya, namun belum sempat menarik nfa, tiba-tiba dia merasa bobot rantai itu jadi ringan. Ternyata rantai yang mengikat kaki anglo emas itu juga sudah tertebas putus. Wajah Kim Ting Sleng Jin pucat pasi, dia mengeluarkan seruan terkejut. Tampak air kolam memercik kemana-mana, anglo emasnya terjatuh ke dalam kolam. Tanpa menimbulkan suara sedikit pun tenggelam ke dalam air yang berpancuran dengan deras. Anglo emas itu dipandang sehagai sahabatnya yang paling dekat oleh Kim Ting Sleng Jin, bahkan lebih penting dari nyawanya sendiri. Sekarang bukan saja dia tidak berhasil mendapatkan salah satu pun dari kedua batang pedang pusaka itu, bahkan kehilangan anglo emasnya. Kim Ting Sleng Jin seperti kalap saking marahnya. Dia mengibaskan rantai di tangannya ke sana kemari tanpa sasaran yang pasti. Terdengar suara angin meneru-deru. Orang-orang lainnya segera menghindar. Hanya Siulocun Cukawe etok seorang yang tidak menghindar, bahkan melangkah ke depan satu tindak, tangannya menjilir ke depan. Secepat kilat dia menyusup ke dalam bayangan rantai. Tau-tau ujung rantai itu sudah tercekal oleh tangannya. Kemarahan Kim Ting Sleng Jin semakin meluap-luap. Wajahnya tampak garang. Setan tua, apa maksudmu? Kau hanya kehilangan sebuah anglo emas, tetapi selemharnya wamu masih utuh, seharusnya kau sudah merasa puas sahut Kwe etok dengan nada dingin. Kim Ting Sleng Jin membentak dengan suara keras. Kentut tubuhnya berkelebat, kakinya maju satu tindak, jenggot dan rambutnya berkibar-kibar, giginya gemerutuk, tinjunya meluncur ke depan mengincar Kwe etok. Siulocun Cukawe etok hanya memandangi dengan tenang. Tinju itu sebentar lagi akan mengenai dadanya. Gerakan serangan itu cepat sekali. Tampaknya jaraknya sudah begitu dekat. Tiba-tiba jari tangan Kwe etok bergerak ke depan mengirimkan totokan ke arah tangan Kim Ting Sleng Jin. Kim Ting Sleng Jin sempat tertegun, tetapi serangannya tidak menjadi lambat sedikitpun. Jurus serangan yang dimainkan Kwe etok mengandung keandahan yang tidak terkirakan. Tetapi Kim Ting Sleng Jin mempunyai keyakinan akan tenaga dalamnya sendiri yang dasyat sekali. Seandainya jari tangan orang tua itu nekat beradu dengan tangannya, bukankah malah jari tangan orang itu sendiri yang akan patah? Kim Ting Sleng Jin tidak menarik serangannya kembali. Gerakan tangannya justru semakin cepat. Tampaknya sebentar lagi tinjunya akan beradu dengan jari tangan Kwe etok. Tetapi justru pada saat itu juga, lengan Kwe etok bergeser sedikit. Jari tangannya bergerak menurun. Tahu-tahu jalan darah di bagian pinggang Kim Ting Sleng Jin sudah tertotok. Begitu jalan darah di pinggangnya tertotok, lengan Kim Ting Sleng Jin jadi lemah seketika. Padahal saat itu tinjunya hanya tinggal setengah cun saja dapat menghantam dada Kwe etok. Rasa terkejut Kim Ting Sleng Jin saat itu benar-benar tidak terlukiskan. Cepat-cepat dia mencelat ke belakang. Kwe etok juga tidak mengejarnya. Xiao Chen, giliranmu sekarang kata Kwe etok dengan nada dingin. Entahlah Jurn Jin. Terima kasih.